Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14 Pengumunan Jid 25 Begitu matahari sudah di atas kaki langit, ia hentikan kuda itu, dan ia terperangah kagum. Ia pacu kudanya pulang ke pondok, pekitnya, sensai. Bangun! Cepat! Mataharinya seperti waktu kita melihatnya dan atas gunung di Cicebu. Matahari itu, besar sekali, seperti mau menggelinding di atas dataran. Bangun, Gonosuke selamat pagi kata Musashi dari belukar tempat ia berjalan-jalan. Karena terlalu girang, Iori lupa makan pagi, katanya, saya pergi sekarang, lalu berangkat Musashi memperhatikan ketika anak itu, bersama kudanya, akhirnya tinggal seperti sosok burung gagak di pusat matahari. Noda hitam itu makin lama makin kecil, sampai akhirnya tertelan oleh bulatan menyala yang maha besar sapi yang lari bayangan cabang pohon perm yang jatuh ke dinding berplester putih akibat sorotan matahari pucat itu idah dan tenang, bagai lukisan tinta hitam putih. Waktu itu awal musim semi di Koyagyu. Keadaan sunyi, dan cabang-cabang pohon perm seolah menunjuk ke arah selatan, pada burung-burung bulbul yang segera berkumpul ke dalam lembah tidak seperti burung, para sublesha yang datang ke pintu gerbang benteng itu tidak kenal musim. Mereka selalu datang berduyun-duyun ke sana, untuk mencoba memperoleh pelajaran dari sekis husai, atau untuk mengadu kekuatan dengannya. Kalimat yang mereka perdengarkan tidak jauh berbeda, izinkanlah, satu pertarungan saja, izinkanlah saya bertemu dengannya, saya satu-satunya murid si ini atau si itu, yang mengajar di tempat ini atau itu. Selama sepuluh tahun yang lalu, para pengawal memberikan jawaban yang sama, karena majikan mereka sudah lanjut usia, beliau tidak dapat menerima siapapun. Hanya sedikit pemain pedang atau calon pemain pedang yang mau menerima begitu saja. Ada yang melancarkan kecaman pedas mengenai makna jalan sejati. Menurut mereka, tidak boleh ada perbedaan antara tua dan muda, antara kaya dan miskin, antara pemula dan ahli. Yang lain sekadar memohon-mohon, ada pula yang mencoba menyogok. Banyak yang meninggalkan tempat itu sambil menghamburkan putukan kemarahan sekiranya orang banyak itu mengetahui keadaan sebenarnya, yaitu bahwa Sekis Husai sudah meninggal di akhir tahun sebelumnya, persoalannya mungkin akan jauh lebih sederhana. Namun telah diputuskan bahwa karena Munenori tidak dapat meninggalkan Edo sebelum bulan keempat, maka kematian itu mesti dirahasiakan sampai upacara pemakaman diselenggarakan. Salah seorang dari sejumlah kecil orang luar benteng yang mengetahui keadaan itu kini duduk dalam kamar tamu, dan mendesak minta bertemu dengan Hyogo orang itu adalah Inshun, kepala biara Hozoin yang sudah cukup tua selama Ine Ipikun dan kemudian meninggal. Ia berhasil mempertahankan nama baik kuil itu sebagai pusat seni bela diri. Banyak orang bahkan yakin ia telah meningkatkannya. Ia melakukan segalanya yang mungkin untuk mempertahankan hubungan erat antara kuil dan koyagiyu yang sudah ada semenjak jaman Ine I dan Sekis Husai. Kini ia ingin bertemu dengan Hyogo, karena ingin berbicara tentang seni bela diri. Sukukuro tahu apa yang sebetulnya dikehendaki Inshun. Ia ingin bertarung dengan orang yang oleh kakeknya sendiri dianggap sebagai pemain pedang yang lebih baik daripada dirinya sendiri maupun Munenori. Hyogo tentu saja tidak mau melayani pertandingan macam itu, karena menurutnya takkan menguntungkan siapapun, dan karena itu tak ada artinya Sukukuro meyakinkan Inshun bahwa pesan telah disampaikan. Saya yakin Hyogo akan datang menyambut Anda, kalau dia merasa sehat, jadi, menurut Anda dia masih masuk anginnya, rupanya dia belum juga sembuh, oh, saya tidak tahu bahwa kesehatannya begitu rapuh, ah, tidak benar juga kalau dikatakan demikian. Beberapa waktu lamanya dia tinggal di Edo, dan sampai sekarang belum dapat membiasakan diri dengan musim dingin di gunung, ketika kedua orang itu masih mengobrol, seorang pemuda pembantu memanggil-manggil nama Otsu di halaman lingkaran dalam. Sebuah soji terbuka, dan Otsu keluar dari salah sebuah rumah, diiringi alunan asap setanggi. Ia masih berkabung lebih dari seratus hari sejak meninggalnya Sekis Husai, dan wajahnya tampak seputih kembang pit, di mana kakak tadi? Saya cari di mana-mana, tanya anak lelaki itu, di kuil Buddha, Hyogo menanyakan kakak, ketika Otsu masuk ruangan Hyogo, ia berkata, ah, Otsu, terima kasih kasu didatang. Aku ingin kau menjumpai seorang tamu atas namaku, tentu, sudah lama dia datang. Sukukuro yang sekarang mengawaninya, tapi ku rasa Sukukuro sudah capek sekarang, mendengarkan dia terus bicara tentang seni perang, kepala biara Hozoinya, Otsu tersenyum tipis, membungkuk, dan meninggalkan ruangan tidak begitu halus. Sekis Husai mencoba mengetahui pendapat Sukukuro mengenai masa lalu dan watak Hyogo, saya dengar, ketika kata Kiyomasa menawarkan kedudukan kepadanya, Sekis Husai menolak, kecuali kalau Kiyomasa menyetujui satu syarat khusus, apa betul? Saya tak ingat, apa pernah mendengar hal seperti itu, menurut Inai, Sekis Husai mengatakan pada Kiyomasa bahwa Hyogo itu sangat gampang naik darah, maka yang dipertuan mesti berjanji, kalau Hyogo melakukan pelanggaran-pelanggaran besar, beliau akan mengampuni tiga pelanggaran pertama. Sekis Husai tidak pernah dikenal sebagai orang yang mau memaafkan sifat tak sabar. Tentunya beliau punya perasaan khusus terhadap Hyogo, cerita itu begitu mengejutkan Sukukuro, hingga ia masih juga mencari-cari jawaban ketika Otsu masuk. Otsu tersenyum pada kepala biara itu, dan katanya, senang sekali bertemu lagi dengan bapak. Sayang sekali, Hyogo begitu sibuk menyiapkan laporan yang harus segera dikirim ke Edo. Tapi dia minta saya menyampaikan permintaan maafnya, karena tak dapat menemui bapak kali ini, kemudian Otsu menyibukan diri menyajikan teh dan kue-kue untuk Inshun dan kedua pendekta muda pembantunya kepala biara tampak kecewa, sekalipun dengan sopan ia mengabaikan perbedaan antara alasan Sukukuro dengan alasan Otsu. Sayang sekali, saya sebetulnya punya kabar penting untuknya, dengan senang hati akan saya sampaikan kabar itu, kata Sukukuro, dan Anda boleh yakin bahwa hanya Hyogo yang akan mendengarnya, oh, saya yakin tentang hal itu, kata pendekta tua itu. Hanya saja saya ingin mengingatkan Hyogo sendiri, kemudian Inshun mengulangi gunjingan yang telah didengarnya, tentang seorang samurai dari Benteng Uono di Provinsi Iga. Garis batas antara Koyagiyu dan Benteng itu berupa daerah yang jarang penduduknya, sekitar 3 km ke timur. Semenjak Ieyasu menyitanya dari Daimyo Kristen, Tsutsui Sadatsugu, dan menyerahkannya kepada Todo Takatora, banyak perubahan telah terjadi. Semenjak Takatora menetap setahun sebelumnya, ia telah memperbaiki Benteng, meninjau kembali sistem pajak, memperbaiki irigasi, dan mengambil langkah-langkah lain untuk mengokohkan investasinya. Semua itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi, menurut pendengaran Inshun, Takatora saat ini sedang mencoba meluaskan wilayah tanahnya dengan mendesak garis perbatasan. Menurut laporan, Takatora mengirimkan sejumlah samurai ke Tsukigase, dan di sana mereka membangun rumah-rumah, menebangi pohon prem, mencegat orang-orang jalan, dan terang-terangan melanggar hak milik yang dipertuan Yagyu. Kemungkinan, kata Inshun, yang dipertuan Takatora sedang mengambil keuntungan dari masa perkabungan Anda. Anda boleh saja menilai saya terlalu pencemas, tapi kelihatannya dia punya rencana menggeser perbatasan ke arah sini, dan membuat pagar baru. Kalau memang benar demikian, akan jauh lebih mudah menangani hal-hal ini sekarang, daripada sesudah dia selesai melakukannya nanti. Saya khawatir kalau Anda hanya santai saja dan tidak melakukan sesuatu, nanti Anda menyesal. Sebagai salah seorang abdi senior, Sukukuro mengucapkan terima kasih pada Inshun atas berita itu. Akan saya suruh orang menyelidiki keadaan itu, dan kalau perlu nanti akan saya kirimkan keluhan. Sebagai tanda terima kasih atas nama Hyogo, Sukukuro pun membungkuk ketika kepala biara itu pulang Sukukuro pergi menyampaikan informasi tentang gunjingan itu pada Hyogo, tapi Hyogo hanya tertawa. Biar saja, katanya. Kalau nanti pamanku kembali, dia dapat mengurusnya. Sukukuro mengerti pentingnya mengawal setiap jengkal tanah, karena itu ia tidak puas benar dengan sikap Hyogo. Ia berunding dengan para samurai tinggi lainnya, dan bersama-sama mereka menyimpulkan bahwa sekalipun memang dibutuhkan kebijaksanaan, tetap harus diambil suatu tindakan. Todotakatsora adalah salah seorang demo paling kuat di negeri itu pagi harinya, sesudah berlatih pedang. Sukukuro meninggalkan Dojo di atas Sinkagodo dan bertemu dengan seorang anak lelaki umur 13 atau 14 tahun anak itu membungkuk kepadanya, dan Sukukuro berkata gembira, Halo, Ushinosuke, melongok Dojo lagi? Bawa hadiah buatku, ya? Coba lihat, oh, kentang liar ia sebetulnya hanya setengah menggoda, karena kentang Ushinosuke selalu lebih bagus daripada kentang orang lain. Anak itu tinggal bersama ibunya di kampung terpencila raki di gunung, dan sering datang ke benteng untuk menjual arang, daging babi hutan, dan barang-barang lain. Tak ada kentang hari ini, tapi saya bawa ini buat Otsu. Anak itu mengangkat kotak berselubung jerami yang dibawanya, bawa apa sekarang kelembak bukan, ini barang hidup. Di Tsukigase kadang-kadang saya dengar burung bulbul menyanyi. Dan ini saya tangkap 1 HMM, jadi kau selalu lewat Tsukigase, ya betul. Itu jalan satu-satunya, aku mau tanya sekarang. Apa kau melihat banyak samurai akhir-akhir ini ada beberapa? Apa kerja mereka di sana membangun kondok-kondok? Apakah kau melihat mereka mendirikan pagar atau semacam itu ya, di samping kondok? Mereka memasang beberapa jembatan, jadi mereka menebang segala macam pohon. Untuk kayu bakar juga, apa mereka menghentikan orang-orang di jalan saya kira tidak. Saya tidak melihatnya, Sukukuro menggelengkan kepala. Aku dengar samurai-samurai itu dari perdikan yang di Pertuan Todo, tapi aku tidak tahu apa kerja mereka di Tsukigase. Apa kata orang-orang di kampung buorang bilang, mereka itu Ronin yang terusir dari Nara dan Uji. Mereka tak punya tempat tinggal, karena itu mereka pergi ke pegunungan, sekalipun sudah mendengar keterangan dari Inshun, Sukukuro merasa penjelasan ini bukan tak beralasan. Okubo Nagayasu, hakim dari Nara, tak henti-hentinya berusaha agar daerah hukumnya bebas dari Ronin miskin, di mana Otsu tanya Ushinosuke. Saya ingin menyampaikan hadiah untuknya, ia memang selalu ingin bertemu Otsu, bukan hanya karena Otsu selalu memberikan gula-gula dan mengatakan yang baik-baik kepadanya, tapi karena dalam kecantikan Otsu ia merasa ada sesuatu yang bersifat gelip, yang bukan berasal dari dunia ini. Kadang-kadang ia tak mampu menentukan, apakah Otsu itu manusia atau dewi, barangkali dia dibenteng, kata Sukukuro. Kemudian, sambil memandang ke kebun, katanya, oh, kau beruntung rupanya. Apa bukan dia yang di sana itu? Otsu seru Ushinosuke keras Otsu menoleh dan tersenyum. Ushinosuke pun berlari terengah-engah ke sisi Otsu dan mengangkat kotaknya, lihat. Saya tangkap burung bulbul. Buat kakak, burung bulbul Otsu mengerutkan kening, tangannya tetap di samping. Ushinosuke tampak kecewa. Suaranya bagus katanya. Tak ingin kakak mendengar aku mau, tapi hanya kalau dia bebas terbang kemana dia suka. Baru dia akan menyanyikan lagu-lagu yang bagus buat kita, kakak benar, kata Ushinosuke, sedikit cemberut. Apa mesti saya lepaskan kembali ku hargai maksudmu memberi hadiah, tapi, ya, aku lebih senang kalau burung itu dilepaskan daripada dikurung. Dengan diam Ushinosuke membuka kotak jerami itu, dan seperti anak panah, burung itu terbang ke atas dinding benteng. Lihat, senang sekali dia bebas, kata Otsu. Orang-orang bilang, burung bulbul itu pembawa pertanda musim semi, kan? Barangkali akan datang orang membawa kabar gembira buat kakak, pembawa berita sama baiknya dengan datangnya musim semi. Memang benar, aku sedang mengharap mendengar suatu kabar, Otsu berjalan menuju hutan dan kerumpun bambu di belakang benteng, Ushinosuke menyertainya di sampingnya. Kakak mau pergi kemana tanyanya, aku sudah terlalu lama tinggal di dalam benteng akhir-akhir ini. Untuk selingan, aku ingin naik bukit, melihat kembang perem, kembang perem. Di atas sana tak banyak yang bisa dilihat. Kakak mesti pergi ke Tsukigase, ke sana juga boleh. Jauhkah dari sini sekitar 3 km? Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Aku mengangkut kayu api hari ini, karena itu aku membawa sapi, karena selama musim dingin itu Otsu hampir tak pernah tinggal di luar benteng, ia cepat mengambil keputusan. Tanpa mengatakan pada siapapun, keduanya turun ke gerbang belakang yang biasa didatangi para pedagang dan orang-orang lain yang punya urusan dengan benteng. Gerbang itu dikawal seorang samurai bersenjata lembinglah mengangkuk dan tersenyum pada Otsu. Ushinosuke pun orang yang sudah dikenal, karena itu si penjaga mengizinkan mereka keluar, tanpa memeriksa izin tertulis untuk berada di pekarangan benteng orang-orang di ladang dan di jalan mengucapkan teguran bersahabat kepada Otsu, tak peduli mereka kenal Otsu atau tidak. Ketika rumah-rumah penduduk mulai jarang, ia menoleh kembali ke arah benteng putih yang bertengger di pinggir gunung itu, dan bertanya, apa bisa aku kembali sebelum gelap tentu, nanti saya antar, kampung Haraki di sebelah sana Tsuki gasekan tidak apa-apa, sambil mengobrol tentang berbagai hal, mereka melewati warung garam. Di sana ada seorang lelaki menukar daging babi hutan dengan sekarung garam. Selesai melakukan pertukaran, ia keluar dan berjalan di belakang mereka. Karena salju sedang mencair, jalanan makin lama makin buruk keadaannya. Tak banyak orang berjalan, Ushino Suke, kata Otsu, kau selalu datang ke Koyagyu, ya ya, apa benteng Uwono tidak lebih dekat dengan kampung Haraki betul, tapi di benteng Uwono tak ada pemain pedang besar macam yang dipertuan Yagyu, kau suka pedang, ya ya, Ushino Suke menghentikan sapinya, melepaskan tali dari tangannya, lalu berlari turun ke tepi sungai. Di situ ada sebuah jembatan. Sebatang balok lepas dari jembatan itu. Ushino Suke mengembalikan balok itu ke tempatnya, dan menunggu sampai orang di belakang mereka menyeberang dahulu orang itu tampak seperti Ronin. Ketika melewati Otsu, ia memandang Otsu dengan sikap kurang ajar, kemudian beberapa kali menoleh dari jembatan, dan juga dari seberang jembatan, sebelum akhirnya menghilang dalam lipatan gunung, siapa orang itu menurutmu Tanya Otsu gugup. Kakak takut tidak, tapi, banyak Ronin di sekitar pegunungan di sini, betul Tanya Otsu tidak tenang sambil menoleh, kata Ushino Suke, Kak, apakah kakak dapat membantu saya? Kalau dapat, tolong minta pada Pak Kimura supaya mempekerjakan saya. Saya dapat menyapu halaman, menimba air, atau hal-hal semacam itu. Anak itu belum lama mendapat izin khusus dari Sukukuro untuk memasuki dojo, melihat orang berlatih, tapi minatnya sudah tumbuh. Nenek moyangnya bernama keluarga Kikumura. Sudah beberapa angkatan kepala keluarga menggunakan nama sebutan Mata Emon. Ushino Suke sudah mantap keinginannya, kalau ia menjadi samurai nanti, ia akan menggunakan nama Mata Emon. Tapi tak seorang pun dari keluarga Kikumura pernah melakukan sesuatu yang istimewa. Maka ia akan mengubah nama keluarganya dengan nama kampungnya, dan kalau impiannya terlaksana, ia akan termaskur di mana-mana sebagai araki Mata Emon. Mendengar kata-kata Ushino Suke itu, Otsu teringat akan Jotaro, dan ia tercengkeram oleh rasa sepi. Umur Otsu sekarang 25 tahun, sedangkan Jotaro tentunya 19 atau 20 tahun. Memperhatikan kembang perm yang belum sepenuhnya mekar itu, Otsu merasa bahwa musim seminya sendiri sudah lewat. Ayo kita pulang, Ushino Suke, katanya tiba-tiba Ushino Suke melontarkan pandangan penuh pertanyaan, namun dengan patuh ia memutar sapinya, berhenti bentak seorang lelaki dua ronin lain bergabung dengan ronin yang datang dari warung garam tadi. Ketiganya mendekat, kemudian berdiri mengelilingi sapi, tangan mereka terlipat, kalian mau apa? Tanya Ushino Suke orang-orang itu menatap Otsu, ya, sekarang aku mengerti kata-katamu, kata salah seorang. Cantik, kan aku sudah pernah lihat dia, kata yang ketiga. Mungkin di Kyoto, tentunya dari Kyoto asalnya, dan pasti bukan dari kampung-kampung sekitar sini, aku tak ingat, di perguruan Yoshioka atau di tempat lain, tapi aku yakin pernah lihat dia, apakah kau pernah di perguruan Yoshioka tiga tahun aku di sana, sesudah Sekigahara, kalau kalian punya urusan dengan kami, katakan apa urusan kalian, kata Ushino Suke marah, kami mau sampai di rumah sebelum gelap, seorang dari ketiga Ronin menatap Ushino Suke, seolah baru pertama kali itu melihatnya. Kau dari Araki, kan? Salah satu dari pembuat Arang, ya betul. Memang kenapa kami tidak butuh kau? Sana pulang justru itu yang mau kulakukan, ditariknya sapi itu kencang-kencang, dan seorang dari mereka melemparkan pandangan dasyat yang pasti akan membuat kebanyakan anak-anak gemetar ketakutan, pergi kalian kata Ushino Suke, wanita ini harus ikut kami, ikut ke mana tak ada urusan denganmu. Berikan cel itu tidak oh, dia kira aku main-main. Kedua orang lainnya membidangkan dada dan menatap tajam, bergerak mendekati Ushino Suke salah seorang mengacungkan tinjunya yang sekeras matu kayu cemara ke depan dagunya, Otsu mencengkeram punggung sapi. Kerutan alis Ushino Suke jelas menandakan bahwa ada yang akan segera terjadi, oh, tidak. Berhenti pekik Otsu, dengan maksud menahan anak itu, agar tidak melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Namun nada sedih dalam suara Otsu justru memacu Ushino Suke untuk beraksi. Ia menyepak cepat dengan satu kakinya, mengenai orang yang ada di depannya, hingga orang itu mundur terhuyung. Baru saja kakinya menyentuh tanah kembali, ia benturkan kepalanya ke perut orang di sebelah kirinya. Serentak dengan itu, ia mencekal pedang orang itu dan menariknya dari sarungnya. Lalu ia mengayun-ayunkan pedang itu, ia bergerak dengan kecepatan kilat, berpusing-pusing, dan seolah melakukan serangan ke segala penjuru, menyambar ketiga lawan itu sekaligus, dengan kekuatan yang sama. Apakah tindakannya yang cemerlang itu berdasarkan naluri semata-mata, ataukah akibat kesembronoan kanak-kanaknya, yang jelas takdik-takdiknya yang tidak biasa telah mengejutkan ketiga Ronin itu. Ayunan balik pedang itu dengan keras menerjang dada salah seorang Ronin. Otsu menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam jerit orang yang terluka itu. Ia jatuh ke arah sapi, sementara darah menyembur ke muka binatang itu. Dengan ketakutan, sapi pun menguak tak tentu bunyinya. Tepat saat itu pedang Ushino Sukai menoleh pantatnya. Sekali lagi sapi itu melenguh, lalu lari kedua Ronin lain menyerbu ke arah Ushino Sukai, sedangkan Ushino Sukai melompat-lompat dengan tangkasnya dari batu ke batu di bantaran sungai. Aku tidak bersalah. Kalian yang bersalah teriaknya ketika kedua Ronin merasa bahwa Ushino Sukai tak terkejar oleh mereka, mereka mulai mengejar sapi Ushino Sukai kembali melompat ke jalan, dan mengejar mereka sambil berseru-seru, lari? Kalian lari satu orang berhenti dan setengah menoleh. Bajingan kecil kau tinggalkan dulu dia teriak yang lain karena ketakutan, sapi itu meninggalkan jalan lembah dan lari mendaki bukit rendah, menempuh punggung bukit beberapa jauhnya, kemudian menerjang kebalik bukit itu. Dalam waktu sangat singkat ia berhasil menempuh jarak cukup jauh, dan sampai di tempat yang tak jauh letaknya dari perdikan lagi. Walaupun dengan metel tertutup menyerah, Otsu dapat bertahan agar tidak terlempar dan punggung sapi, dengan berdayut pada pelana muatanlah dapat mendengar suara-suara orang yang berpapasan dengannya, tapi ia begitu bingung, hingga tak dapat berteriak minta tolong. Sekiranya ia berteriak pun tidak banyak fadahnya. Di antara orang-orang yang membicarakan kejadian itu, tak ada yang punya keberanian menghentikan binatang yang sudah menggila itu, namun ketika mereka hampir sampai di dataran hanya, satu orang datang dari jalan kecil ke jalan utama. Jalan utama itu sangat sempit, walaupun namanya jalan raya kasagi. Orang itu menyandang peti surat, dan kelihatan seperti seorang pembantu orang-orang berteriak-teriak, Awas! Minggir tapi ia berjalan terus, langsung menyongsong sapi itu kemudian terdengar bunyi berderak mengerikan, tertanduk dia orang goblok padahal kenyataannya tidak seperti yang mula-mula diduga para penonton itu. Yang mereka dengar bukan bunyi sapi menanduk orang itu, tapi orang itu menjatuhkan pukulan yang memekakkan pelingah ke pelipis binatang itu. Sapi pun mengangkat kepalanya yang berat ke samping, membalik setengah lingkaran, dan balik kanan jalan. Tapi belum lagi sepuluh kaki, mendadak ia berhenti. Air liur menderas keluar dari mulutnya, sementara sekujur tubuhnya menggeletar. Turun cepat kata orang itu pada Otsu. Para penonton berkerungun dengan gembira, sambil memperhatikan satu kaki orang itu, yang dengan kokohnya menginjak tali binatang itu begitu selamat. Turun di tanah, Otsu membungkuk kepada penyelamatnya, walaupun masih terlalu pening untuk mengetahui di mana ia berada dan apa yang hendak dilakukannya. Heran, binatang baik begini bisa menjadi gila kata orang itu ketika ia menuntun sapi ke pinggir jalan, dan mengikatnya ke sebatang pohon. Tapi, ketika terlihat olehnya darah di kaki binatang itu, katanya, Oh, apa ini? Lo, luka dia, dan bekas pedang sementara ia memeriksa luka dan menggerutu, Kimura Sukukuro menerobos kerumunan orang banyak dan menyuruh mereka bubar, Apakah kau bukan pembantu kepala biara insuh? Tanyanya, sebelum sempat menarik napas, beruntung sekali saya bertemu Bapak di sini. Saya membawa surat buat Bapak, dari kepala biara. Kalau Bapak tidak keberatan, saya persilakan membaca surat ini segera, orang itu mengeluarkan surat dari peti, dan menyerahkannya pada Sukukuro, buat saya tanya Sukukuro terkejut. Dan sesudah yakin tak ada kesalahan, ia buka surat itu dan ia bakal, mengenai para samurai di Tsukigase itu, sejak percakapan kita kemarin, saya telah memeriksanya, dan saya temukan bahwa mereka bukan orang-orang dari yang dipertuan Todo. Mereka itu orang jembel, ronin yang sudah terusir dari kota-kota, dan terpaksa bersarang di sana selama berlangsungnya musim dingin. Dengan sengaja saya lekas-lekas mengabarkan kesalahan saya yang tidak menguntungkan ini pada Anda, terima kasih, kata Sukukuro. Ini cocok dengan yang saya dengar dari sumber lain. Katakan pada kepala biara, saya sangat lega, dan saya percaya dia pun merasa demikian juga, maafkan saya, karena telah menyampaikan surat ini di tengah jalan. Pesan Bapak akan saya sampaikan pada kepala biara. Selamat tinggal, tunggu. Berapa lama kau tinggal di Holzoin? Belum lama, siapa namamu sebutan saya Torazo? Heran, Gumam Sukukuro sambil memperhatikan wajah orang itu. Apakah kau bukan Hamada Toranosuke? Bukan, saya memang belum pernah bertemu Hamada, tapi ada satu orang di benteng sana yang berkeras mengatakan, Hamada sekarang bekerja sebagai pembantu inshun, begitu, apa dia salah sebut? Torazo merendahkan suaranya, wajahnya merah. Memang benar, saya ini Hamada. Saya datang di Holzoin atas alasan-alasan pribadi. Untuk menghindarkan ID yang lebih besar terhadap guru saya dan saya sendiri, saya bermaksud merahasiakan identitas saya. Kalau Bapak tidak keberatan, jangan khawatir. Aku tidak bermaksud ikut campur dalam urusanmu, saya yakin Bapak pernah mendengar tentang Tadaaki. Dia meninggalkan perguruan dan mengundurkan diri ke pegunungan itu karena kesalahan saya. Sekarang saya sudah meninggalkan status saya. Melakukan kerja kasar di kudil itu akan memberikan pada saya disiplin yang baik. Kepada para pendeta, saya tidak memberikan nama saya yang sebenarnya. Semua ini memang memalukan, kesudahan pertarungan antara Tadaaki dengan Kojiro itu bukan rahasia lagi. Kojiro sudah menceritakannya pada semua orang yang dijumpainya antara Edo dan Busen. Jadi, kau bermaksud menjernihkan nama gurumu ya, hari-hari ini. Sampai lain kali, Pak Sorazo cepat meninggalkan tempat itu, seakan-akan tak sanggup tinggal lebih lama lagi. Biji Ramiha Yeo-Geo semakin cemas. Sesudah masuk ke kamar Rotsu, dengan membawa surat dari Takuan, ia mencari gadis itu di seluruh pekarangan benteng, dan makin lama kekhawatirannya semakin memuncak surat dari bulan 10 tahun lalu, yang tak jelas sebab keterlambatannya itu, bercerita tentang akan diangkatnya Musashi sebagai instruktur Sogun. Takuan minta Otsu secepat mungkin datang ke ibu kota, karena Musashi akan segera membutuhkan rumah dan orang untuk mengurusnya. Hyogo tak sabar lagi ingin melihat wajah Otsu menjadi cerah karena tidak menemukan gadis itu, akhirnya ia bertanya pada penjaga pintu gebang, dan mendapat jawaban bahwa orang-orang sedang pergi mencari Otsu. Hyogo menarik napas panjang. Pikirnya, sungguh bukan kebiasaan Otsu membuat orang lain khawatir, dan bukan kebiasaannya pula tidak meninggalkan pesan. Jarang ia bertindak menurutkan kata hati, sekalipun dalam hal sekecil-kecilnya namun, sebelum ia sempat membayangkan hal yang terburuk, datang berita bahwa mereka sudah kembali, Otsu dengan Sukukuro, dan Ushino Sukai dengan orang-orang yang dikirim ke Tsukigase. Anak itu minta maaf pada semua orang entah untuk apa, tak seorang pun tahu. Lalu ia tergesa-gesa pulang, mau kemana kau ini tanya salah seorang abdi, saya mesti kembali ke Araki. Ibu saya pasti khawatir, kalau saya tidak pulang, kalau kau mencoba pulang sekarang, kata Sukukuro, Ronin-Ronin akan menangkapmu, dan kecil kemungkinannya mereka akan membiarkanmu hidup. Kau bisa tinggal di sini malam ini, dan pulang besok pagi, Ushino Sukai menggumam tak jelas, menyatakan setuju, lalu ia disuruh ke gudang kayu di daerah lingkaran luar, tempat para magang samurai tidur. Hyogo memanggil Otsu dengan isyarat, kemudian membawanya ke sisi, dan menyampaikan apa yang telah ditulis takuan. Dan ia tidak kaget ketika Otsu mengatakan, saya akan pergi besok pagi, wajahnya yang merah pada mengungkapkan perasaannya. Kemudian Hyogo mengingatkan Otsu tentang akan datangnya Munenori, dan menyarankan pada Otsu untuk kembali ke Edo bersamanya, sekalipun ia tahu benar jawaban apa yang akan didengarnya dari Otsu. Otsu tak punya selera untuk menunggu dua hari lagi, apalagi dua bulan. Hyogo berusaha sekali lagi, dengan mengatakan bahwa kalau Otsu mau menanti sampai sesudah upacara penguburan, Otsu akan dapat mengadakan perjalanan dengannya ke Nagoya, karena ia telah mendapat panggilan untuk menjadi pengikut yang dipertuan Tokugawa dari Ongari. Dan ketika Otsu sekali lagi menyatakan keberatan, ia mengatakan pada Otsu bahwa ia kurang senang melihat Otsu akan mengadakan perjalanan jauh sendirian. Di setiap kota dan penginapan sepanjang jalan itu, Otsu akan menjumpai gangguan, bahkan bahaya Otsu tersenyum. Anda rupanya lupa. Saya sudah terbiasa dengan perjalanan. Tak ada yang perlu Anda khawatirkan, malam itu, dalam pesta perpisahan sederhana, tiap orang memperlihatkan rasa sayangnya pada Otsu, dan pada pagi berikutnya yang terang dan jernih, seluruh keluarga dan para pembantu berkumpul di gerbang depan, melepas kepergian Otsu. Sukukuro mengirim orang untuk memanggil Ushino Suke, karena menurut perkiraannya Otsu dapat menunggang sapinya sampai uji. Dan ketika orang itu kembali dengan laporan bahwa anak itu sudah pulang malam sebelumnya, Sukukuro memerintahkan supaya diambilkan kuda Otsu merasa statusnya terlampau rendah untuk mendapatkan perlakuan seperti itu, dan ia menolak tawaran tersebut, namun Hyogo bersikeras. Kuda kebuah berbintik-bintik itu dituntun oleh seorang samurai megang, menuruni lareng landai yang menuju gerbang luar Hyogo berjalan sebentar, kemudian berhenti. Ia tak dapat menyangkal, kadang-kadang ia merasa iri pada Musashi, sebagaimana ia iri pada siapapun yang dicintai Otsu. Walaupun hati Otsu menjadi milik orang lain, rasa sayangnya pada Otsu tidak berkurang. Otsu telah menjadi teman perjalanan yang menyenangkan dalam perjalanan dari Eido, dan berminggu-minggu dan berbulan-bulan sesudahnya ia mengagumi pengabian yang diberikan gadis itu dalam merawat kakeknya. Walaupun cintanya lebih dalam daripada sebelumnya, cinta itu tidaklah mementingkan diri sendiri. Sekis Husai memerintahkan ia membawa gadis itu dengan selamat kepada Musashi, dan Hyogo bermaksud melakukannya. Bukanlah sifatnya untuk mendambakan peruntungan orang lain, ataupun merampas peruntungan itu dari orang yang bersangkutan. Tak dapat ia membayangkan tindakan yang terpisah dari jalan samurai. Melaksanakan keinginan kakeknya itu sendiri merupakan pernyataan cintanya ia sedang tenggelam dalam angan-angan itu, ketika Otsu menoleh dan membungkuk menyatakan terima kasih pada orang-orang yang telah menunjukkan jasa baik kepadanya. Ia berangkat, dan menyentuh beberapa kembang perem. Melihat secara tak sengaja daun bunga yang berguburan itu, hampir-hampir Hyogo dapat mencium semerbak baunya. Ia merasa itulah terakhir kali ia melihat Otsu, dan ia senang dapat berdoa diam-diam demi kebaikan masa depan Otsu. Ia tetap berdiri dan memandang, sementara Otsu menghilang dari pandangan, Pak, Hyogo menoleh dan senyuman tersungging pada wajahnya. Ushino Suke, Ya, ya, ku dengar kau pulang juga semalam, biarpun ku larang, Ya, Pak, ibu saya, Ushino Suke memang masih terlalu muda, hingga menyebut berpisah dengan ibunya saja bisa membuat ia menangis, baiklah. Bagus kalau seorang anak lelaki memperhatikan ibunya. Tapi bagaimana kau bisa menyelamatkan diri dan ronin-ronin di Tsukigase itu? Oh, mudah, Pak, betul mudah anak itu tersenyum. Mereka tak ada di sana. Mereka mendengar Otsu datang dari benteng, karena itu mereka takut akan diserang. Saya kira mereka tentunya pindah ke seberang gunung itu, ha, ha. Kalau begitu, kita tak perlu lagi khawatir dengan mereka, kan? Kau sudah sarapan belum-belum, jawab Ushino Suke sedikit malu. Saya tadi bangun pagi, supaya dapat menggali kentang liar buat Pak Kimura. Kalau Bapak suka, nanti saya bawakan, terima kasih, apa Bapak tahu di mana Otsu sekarang? Dia baru saja berangkat ke Edo, ke Edo, dan dengan ragu-ragu, katanya, saya ingin tahu, apakah dia sudah menyampaikan pada Bapak atau Pak Kimura tentang keinginan saya, dan apa keinginanmu selama ini. Saya ingin Bapak menjadikan saya pembantu samurai, kau masih terlalu mudah buat pekerjaan itu. Barangkali nanti, kalau kau sudah lebih besar, tapi saya ingin belajar main pedang. Pak, bantulah saya. Saya mesti belajar selagi ibu saya masih hidup, apakah kau belajar pada orang lain tidak, tapi saya sudah latihan menggunakan pedang kayu, dengan pohon dan binatang, oh, itu bagus juga buat permulaan. Kalau nanti kau sudah sedikit lebih besar, kau bisa ikut aku ke Nagoya. Sebentar lagi aku akan tinggal di sana, tempat itu diowari, kan? Tak bisa saya pergi sejauh itu, selagi ibu saya masih hidup. Hyogo jadi tergerak hatinya, katanya, sini ikut aku Ushinosuke ikut tanpa berkata-kata. Kita pergi ke Dojo. Akanku lihat, apakah kau punya bakat jadi pemain pedang? Ke Dojo Ushinosuke pun bertanya pada diri sendiri, apakah ia sedang bermimpi? Sejak kecil ia sudah menganggap Dojo Yagiyu yang kuno itu sebagai lambang segala yang paling diinginkannya di dunia ini. Sukukuro memang pernah mengatakan ia boleh masuk, hanya saja itu belum pernah dilakukannya. Tapi sekarang ia diundang masuk oleh salah seorang anggota keluarga cuci kakimu, baik, Pak, Ushinosuke pergi ke kolam kecil di dekat pintu masuk, dan dengan hati-hati sekali mencuci kakinya. Dengan cermat dibersihkannya kotoran yang ada di sela-sela kukunya begitu berada di dalam, ia merasa kecil dan tidak berarti. Kayu-kayu belandar dan kaso itu tua dan pejal, dan lantai dipoles sampai mengilap, hingga ia dapat berkaca di sana. Suara Hyogo terdengar lain ketika mengatakan, ambil pedang, Ushinosuke memilih sebilah pedang kayu ek hitam dari antara senjata-senjata yang tergantung di dinding. Hyogo mengambil juga sebilah, dan dengan ujung pedang diarahkan ke lantai, ia berjalan ke tengah ruangan, siap tanyanya dingin, ia jawab Ushinosuke sambil mengangkat senjatanya setinggi dada Hyogo memuka jurus, sedikit menyudut. Ushinosuke menggembungkan badan seperti landak. Alisnya terangkat, wajahnya mengerut ganas, dan darahnya menderas. Ketika Hyogo memberikan isyarat dengan metu bahwa ia akan menyerang, Ushinosuke menggeram keras. Sambil mengentakkan kaki ke lantai, Hyogo maju cepat ke depan, dan melancarkan serangan menyamping ke pinggang Ushinosuke, belum teriak anak itu. Dengan sikap seakan menendang lantai dan dirinya, ia melompat tinggi-tinggi, sampai melewati bahu Hyogo. Hyogo menjulurkan tangan kirinya dan mendorong sedikit kaki anak itu ke atas. Ushinosuke berjungkir balik dan mendarat di belakang Hyogo. Dalam sekejap ia tegak kembali dan berlari untuk memegang kembali pedangnya, cukup, kata Hyogo, ah, sekali lagi Ushinosuke mencekal pedangnya, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala dengan kedua belah tangan, dan menyerbu ke arah Hyogo seperti burung elang. Tapi senjata Hyogo yang diarahkan langsung kepadanya menghentikan gerakan itu. Ia melihat pandangan mata Hyogo, dan air matanya berlinang, anak ini punya semangat, pikir Hyogo, namun ia berpura-pura marah. Kau curang teriaknya. Kau lompat di atas bahu ku, Ushinosuke tak dapat menjawab, kau tidak tahu kedudukanmu, dan lancang terhadap atasan. Duduk di sana anak itu berlutut dengan tangan ke depan, dan membungkuk meminta maaf. Hyogo mendekatinya, menjatuhkan pedang kayu itu, dan menarik pedangnya sendiri. Ku bunuh kau sekarang. Jangan menjerit, bebe bunuh saya julurkan leharmu. Buat seorang samurai, tak ada yang lebih penting daripada patuh kepada aturan sopan santun. Biarpun kau cuma anak petani, perbuatanmu itu tak dapat diampuni, bapak mau bunuh saya cuma karena perbuatan kasar betul, Ushinosuke menengada sebentar kepada samurai itu dengan meta pasrah, kemudian mengangkat kedua tangan ke arah kampungnya, katanya, Ibu, aku akan jadi bagian dari tanah di benteng ini. Aku tahu, Ibu akan sedih. Maafkan aku karena tidak menjadi anak yang baik, kemudian dengan patuh ia menjulurkan lehernya. Hyogo tertawa dan memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Sambil menepuk-nepuk tunggung Ushinosuke, katanya, kau tidak betul-betul berpikir aku akan membunuh anak macam kau, kan jadi, bapak tidak sungguh-sungguh tidak? Bapak bilang, sopan santun itu penting. Jadi, apa bisa dibenarkan kalau seorang samurai bercanda macam itu ini bukan lelucon? Kalau kau mau berlatih jadi samurai, aku mesti tahu orang macam apa kau itu, tadi saya pikir bapak sungguh-sungguh, kata Ushinosuke. Napasnya kembali normal, kau bilang belum pernah dapat pelajaran, kata Hyogo. Tapi waktuku desak kau ke tepi ruangan, kau lompat ke atas bahuku. Tidak banyak murid dapat berbuat begitu, biarpun sudah dapat latihan 3-4 tahun, tapi saya memang belum pernah belajar pada orang lain, tak perlu dirahasiakan. Kau pasti punya guru yang baik. Siapa dia anak itu berpikir sebentar, kemudian katanya, oh, ya, sekarang saya ingat, bagaimana saya belajar lompat, siapa yang mengajar bukan manusia yang mengajar, peri air barangkali bukan, biji rami, apa biji rami, mana mungkin kau belajar dari biji rami begini, di pegunungan itu ada beberapa petarung orang-orang yang dapat menghilang dari depan matuk kita. Saya melihat latihan mereka beberapa kali, maksudmu ninja, ya? Tentunya kelompok iga yang kau lihat itu. Tapi apa hubungannya dengan biji rami begini? Sesudah rami itu ditanam pada musim semi, tak lama kemudian tumbuh kecambahnya, lalu saya lompati pokok itu. Tiap hari saya latihan melompat ke sana kemari. Kalau udara lebih panas, kecambah itu tumbuh cepat, bukan main cepatnya, jadi, dari hari ke hari saya lompat lebih tinggi lagi, oh, begitu, saya lakukan itu tahun lalu dan tahun sebelumnya. Dari musim semi sampai musim gugur, pada waktu itu Sukukuro masuk dojo, katanya, Hyogo, ini ada surat lagi dari Eido, Hyogo membacanya, lalu katanya, Otsu belum jauh, kan tak lebih dari 8 km, barangkali. Apa yang terjadi ya? Takuan bilang, pengangkatan Musashi dibatalkan. Mereka rupanya sangsiatkan wataknya. Kupikir, kita tak boleh membiarkan Otsu terus pergi ke Eido tanpa memberitahu dia, saya akan pergi tidak? Biar aku yang pergi, sambil menganggup pada Ushinosuke, Hyogo meninggalkan dojo dan langsung pergi ke kandang setengah perjalanan menuju uji, ia mulai berpikir. Biarpun Musashi tak jadi diangkat, buat Otsu akan sama saja, yang diminati Otsu orangnya, bukan statusnya. Sekalipun Hyogo misalnya berhasil meyakinkannya untuk tinggal sedikit lebih lama di Koyagyu, Otsu pasti akan pergi terus ke Eido. Jadi, buat apa menghalangi perjalanannya dengan menyampaikan berita buruk itu, Hyogo kembali ke Koyagyu dan melambatkan jalan kodanya. Dilihat dari luar, ia tampak tenang, namun di hatinya berkecamuk perjuangan hebat. Oh, kalau sekiranya ia dapat melihat Otsu sekali lagi. Ia mesti mengakui pada diri sendiri, bahwa itulah alasan sebenarnya ia menyusul Otsu, namun ia tak akan mengakuinya pada orang lain. Hyogo mencoba mengendalikan perasaannya. Seperti semua orang lain, prajurit terkadang mengalami saat-saat lemah, saat-saat gila. Namun kewajibannya sebagai seorang samurai sudah jelas, berkeras hati, sampai ia mencapai keseimbangan yang tenang. Sekali ia berhasil menyeberangi rintangan khayal, jiwanya akan ringan dan bebas, dan matanya akan terbuka melihat pohon-pohon gedalu hijau di sekitarnya, dan setiap lembar rumput yang ada. Cinta bukanlah satu-satunya emosi yang dapat mengusik hati seorang samurai. Hatinya adalah dunia yang sama sekali berbeda. Pada masa ini, dunia sedang sangat membutuhkan orang-orang muda berbakat, jadi bukan waktunya tergiru oleh sekuntum bunga yang ada di tepi jalan menurut Hyogo, yang penting adalah bagaimana berdiri di tempat yang benar, agar ia dapat menunggangi ombak zaman. Ramai juga, ia ujar Hyogo dengan hati riang, ya, nara jarang begini baik keadaannya, jawab Sukukuro. Macam pesiar saja, beberapa langkah di belakang mereka, ikut juga Ushinosuki. Hyogo mulai menyukai anak itu. Anak itu sekarang lebih sering datang ke benteng, dan dalam masa peralihan untuk menjadi abdi biasa. Waktu itu ia memanggul makan siang kedua orang itu. Ia membawa sepasang sandal cadangan untuk Hyogo, yang ia ikatkan ke obinya mereka berada di sebuah lapangan terbuka di tengah kota. Di satu sisi menjulang pagoda Kofukuji yang bertingkat lima, di atas hutan yang mengitarinya. Di seberang lapangan tampak rumah-rumah para pendekta Buddha dan Shinto. Walaupun hari itu tenang dan udara seperti pada musim semi, namun di daerah-daerah rendah tempat berdiamnya penduduk kota, mengambang kabut tipis. Kerumunan orang yang berjumlah antara 4 sampai 500 itu tidak tampak terlalu besar, karena luasnya lapangan. Sebagian dari Rusa yang memasuhurkan nama nara itu berjalan-jalan di antara para penonton, di sana-sini mengendus-endus potongan-potongan makanan yang lezat, mereka belum selesai juga, ya tanya logo, belum, kata Sukukuro. Rupanya sedang istirahat makan siang, jadi, pendeta pun mesti makan. Sukukuro tertawa waktu itu berlangsung semacam pertunjukan. Kota-kota besar biasanya memiliki teater, tapi di narah dan kota-kota yang lebih kecil, pertunjukan itu diadakan di udara terbuka. Para tukang sulat, penari, tukang boneka, demikian juga para pemanah dan pemain pedang, semuanya melakukan pertunjukan di luar. Tapi atraksi hari ini lebih dari sekadar hiburan. Tiap tahun para pendeta pemain lembing Hozoin mengadakan pertandingan. Dengan itu mereka menetapkan susunan kedudukan mereka di kuil. Karena pertunjukan dilaksanakan di depan umum, para pemain harus berjuang keras dan pertarungan sering berlangsung hebat dan menakjubkan. Di depan kuil Kofukuji dipasang papan pengumuman yang dengan jelas menyatakan bahwa pertandingan itu terbuka untuk semua orang yang mengabdikan diri kepada seni bela diri, namun orang luar yang berani menghadapi pendeta pemain lembing itu sedikit sekali. Bagaimana kalau kita cari tempat duduk untuk makan siang? Tanya Hyogo. Rasanya kita masih punya banyak waktu, di mana tempat yang baik? Tanya Sukukuro, memandang ke sekitar, di sini, seru Ushinosuke. Bapak-bapak bisa duduk di atas sini, ia menunjuk selembar tikar buluh yang telah diambilnya entah dari mana, dan ditebarkannya di atas bukit kecil yang menyenangkan. Hyogo kagum akan kecekatan anak itu, dan secara keseluruhan ia pun senang kebutuhan-kebutuhannya diperhatikan, walaupun menurut anggapannya sifat penuh perhatian itu bukan watak yang ideal untuk seorang calon samurai sesudah mereka mengambil tempat duduk sebaik-baiknya. Ushinosuke menyuguhkan hidangan, gumpalan nasi kasar, acar permasam, dan pasta buncis manis, semuanya terbungkus daun bambu kering untuk memudahkan membawanya. Ushinosuke, kata Sukukuro, lari sana kepada para pendeta itu, dan ambil sedikit teh. Tapi jangan katakan untuk siapa, akan mengganggu sekali, kalau sampai mereka ke sini menyatakan hormat. Tambah Hyogo, yang waktu itu menenggelamkan muka ke bawah topi anyamannya. wajah Sukukuro pun lebih dari setengahnya tertutup bandana, seperti yang biasa dipakai para pendeta ketika Ushinosuke berdiri, seorang anak lelaki lain yang jaraknya sekitar 15 meter dari sana mengatakan, sungguh saya tak mengerti. Tadi tikar itu di sini, lupakan, Iori, kata Gonosuke. Tikar itu tidak penting, tentunya ada yang mencuri. Siapa kira-kira yang melakukannya tak usah repot-repot, Gonosuke duduk di rumput, mengeluarkan kuas dan tinta, dan mulai mencatat pengeluarannya dalam buku catatan kecil, suatu kebiasaan yang baru-baru ini didapatnya dari Ion. Dalam beberapa hal, sikap Iori memang terlampau serius untuk anak semuda dirinya. Ia memperhatikan benar keuangan pribadinya, tidak pernah memboroskan sesuatu. Ia rapi bukan main, dan ia merasa berterima kasih atas setiap mangkuk nasi yang diterimanya dan setiap hari cerah yang dihadapinya. Singkat kata, ia orang yang ingin serba lurus, dan memandang rendah orang yang tidak bersifat seperti dirinya terhadap orang yang mencuri milik orang lain, walaupun hanya selembar tikar murah, ia merasa muak, oh, itu dia, teriaknya. Orang-orang di sana yang mengambilnya. Heila berlari ke arah mereka, tapi sekitar sepuluh langkah sebelum sampai, tiba-tiba ia berhenti untuk menimbang-nimbang apa yang akan dikatakannya, dan tahu-tahu ia sudah berhadapan dengan Ushinosuke, apa maumu geram Ushinosuke, apa maksudmu, apa mauku mentah ion sambil memandangnya dengan sikap dingin, seperti sikap orang kampung terhadap orang luar, kata Ushinosuke, kau yang tadi meneriaki kami, siapa membawa pergi barang orang lain, dia itu pencuri-pencuri? Kau ini kurang ajar tikar itu punya kami tikar? Aku tadi menemukan tikar itu di tanah. Apa itu yang bikin kau gusar tapi tikar itu penting buat orang yang sedang melakukan perjalanan, kata Yori agak muluk. Karena dapat melindungi dari hujan, menjadi alas tidur. Banyak lagi hal lain. Kembalikan tikar itu boleh kau mengambilnya, tapi tarik dulu kata-katamu bahwa aku pencuri, aku tak perlu minta maaf buat mengambil kembali milik kami sendiri. Kalau tidak kau kembalikan, akan kuambil kembali boleh coba. Aku Ushinosuke dari Araki. Tak mau aku kalah dengan orang kerdil macam kau. Aku ini murid seorang samurai, aku berani bertaruh, memang kau murid samurai, kata Yori sambil berdiri sedikit lebih lurus. Kau berani omong besar karena ada orang banyak di sekitar sini, tapi kau takkan berani berkelahi, kalau kita cuma berdua, aku takkan lupa kata-kata itu, datang ke sana nanti, ke mana dekat pagoda. Kau datang sendiri, mereka berpisah. Ushinosuke pergi mengambil teh, dan ketika ia kembali membawa poci teh dari tembikar, pertandingan sudah mulai lagi. Ketika berdiri dalam lingkaran besar bersama para penonton lain, Ushinosuke menancapkan matanya pada Yori, menantangnya dengan mati itu. Yori membalas. Keduanya yakin menang orang banyak yang ribut itu terdorong ke sana-sini, hingga debu kuning naik ke udara. Di tengah lingkaran, berdiri seorang pendeta, memegang lembing sepanjang tongkat unggas. Satu demi satu lawan-lawan maju ke depan, menantangnya. Satu demi satu pula mereka diruntuhkan ke bumi, atau diterbangkan ke udara, Ayo maju teriaknya, tapi akhirnya tak ada lagi orang yang datang. Kalau tak ada lagi, saya pergi. Ada yang keberatan untuk menyatakan diri saya, Nankobo, sebagai pemenang setelah belajar di bawah pimpinan Inai, ia menciptakan gayanya sendiri, dan kini menjadi saingan utama Inshun. Inshun sendiri hari ini tidak hadir, dengan alasan sakit. Tak seorang pun tahu, apakah ia takut pada Nankobo, atau lebih suka menghindari konflik ketika tak seorang pun maju ke depan, pendeta bertubuh besar dan tegap itu menurunkan lembingnya, memegangnya mendatar, dan menyatakan, tak ada lagi penantang, tunggu seru seorang pendeta, sambil berlari ke depan Nankobo. Saya Daun, murid Inshun. Saya menantang Anda, siapkan dirimu, sesudah saling membungkuk, kedua orang itu melompat menjauh. Kedua lembing mereka begitu lama saling tatap, seperti makhluk hidup, hingga orang banyak menjadi bosan dan mulai berteriak-teriak menghendaki aksi, kemudian sekonyong-konyong teriakan meredah. Lembing Nankobo menghunjam ke kepala daun, dan seperti pengejut burung yang digulingkan angin, tubuhnya pelan-pelan menyandar ke samping, kemudian tiba-tiba jatuh ke tanah. Tiga-empat pemain lembing berlari maju, bukan untuk membalas dendam, tapi hanya untuk menyeret tubuh itu keluar Nankobo dengan sombong membidangkan dadanya dan mengamati orang banyak. Rupanya tak banyak lagi orang yang berani. Kalau memang masih ada, silakan maju, seorang pendekta gunung maju ke depan, dari belakang sebuah tenda. Ia menurunkan pen perjalanan dari punggungnya, dan tanyanya, apa pertandingan ini hanya terbuka buat pemain lembing Hozoin tidak? Jawab pendekta-pendekta Hozoin serentak pendekta itu membungkuk. Kalau begitu, saya ingin mencoba. Ada yang bisa meminjamkan pedang kayu pada saya? Hyogo memandang Sukukuro, katanya, Oh, ini mulai menarik, barangkali juga, tak sangsi lagi bagaimana jadinya, bukan itu maksudku. Ku pikir Nankobo takkan mau berkelahi. Kalau dia mau, dia akan kalah. Sukukuro tampak bertanya-tanya, tapi ia tidak minta penjelasan satu orang menyerahkan pedang kayu kepada pendekta pengembara itu. Ia berjalan mendekati Nankobo, membungkuk, dan menyampaikan tantangannya. Umurnya sekitar 40 tahun, tapi tubuhnya yang seperti baja pegas itu mengisyarakan bahwa ia terlatih bukan dalam ker pendekta gunung, melainkan di Medan Laga. Ia tentunya orang yang sudah banyak kali berhadapan dengan maut, dan siap menghadapi maut dengan tenang. Gaya bicaranya lembut, dan matanya tenang Nankobo memang angkuh, tapi lah bukan orang bodoh. Anda orang luar tanyanya asal saja, ya, jawab si penantang, membungkuk sekali lagi, tunggu sebentar, Nankobo melihat dua hal dengan jelas, tekniknya kemungkinan memang lebih baik daripada teknik pendekta itu, tapi pada akhirnya ia takkan dapat menang. Sejumlah prajurit terkemuka yang kalah dalam pertempuran Sikih Gahara diketahui masih menyamar sebagai pendeta pengembara. Hanya Tuhan yang tahu, siapa orang itu, saya tak bisa menghadapi orang luar, kata Nankobo sambil menggeleng, saya sudah tanya peraturannya tadi, dan jawabannya bisa, dengan yang lain bisa-bisa saja, tapi saya memilih untuk tidak bertarung dengan orang luar. Saya berkelahi bukan dengan tujuan mengalahkan lawan. Ini kegiatan keagamaan. Di sini saya mendisiplinkan jiwa saya lewat lembing, oh, begitu, kata si pendeta disertai tawa kecil. Ia agaknya masih hendak mengatakan sesuatu, tapi ragu-ragu. Ia menimbang-nimbang sebentar, kemudian mengundurkan diri dari medan, mengembalikan pedang kayu itu, dan menghilang Nankobo memakai kesempatan itu untuk keluar, tanpa memedulikan bisik-bisik orang bahwa mengundurkan diri itu baginya berarti pengecut. Diikuti dua-tiga muridnya, ia berjalan dengan megahnya, seperti jenderal penakluk, nah, apakah taku kata logo, Anda betul sekali, orang itu pasti salah satu dari orang-orang yang bersembunyi di gunung kudo. Gantikan jubah putih dan dandanannya itu dengan ketopong dan baju zirah, dan dia akan menjadi salah seorang pemain pedang besar beberapa tahun lalu, orang-orang sudah menjarang, dan Sukukuro mulai mencari Ushinosuke, tapi anak itu tidak kelihatan olehnya. Mendapat isyarat dari Iori tadi, ia pergi ke pagoda, dan kini mereka berdua berdiri saling tetap dengan genasnya, Jangan salahkan aku, kalau kau terbunuh, kata Iori, omong besar kau, kata Ushinosuke, mengambil tongkat untuk senjata Iori menyerbu dengan pedang di angkat tinggi-tinggi. Ushinosuke melompat mundur. Karena menurut pendapatnya Ushinosuke takut, Iori berlari langsung ke arahnya, tapi Ushinosuke melompat sambil menendang sisi kepalanya. Tangan Iori memegang kepalanya, dan ia rebah ke tanah. Tapi ia cepat pulih kembali, dan dalam sekejap sudah berdiri lagi. Kedua anak itu berhadapan-hadapan dengan senjata terangkat. Lupa akan ajaran Musashi dan Gonosuke, Iori menyerang dengan matel, tertutup. Ushinosuke menyamping sedikit dan memukul dengan tongkat, Ha! Aku menang teriak Ushinosuke. Tapi ketika dilihatnya Iori tak bergerak sama sekali, ia jadi ketakutan dan lari, siapa bilang bentak Gonosuke. Tongkatnya yang empat kaki panjangnya itu menghantam pinggul Ushinosuke. Ushinosuke jatuh sambil menjerit kesakitan, tapi sesudah melihat Gonosuke sekilas, ia bangkit dan lari lagi seperti kelinci, hingga kepalanya membentur Sukukuro, Ushinosuke. Apa yang terjadi di sini? Ushinosuke cepat menyembunyikan diri di belakang Sukukuro, sehingga samurai itu berhadap-hadapan dengan Gonosuke. Untuk sesaat seakan-akan benturan tak dapat dihindari lagi. Tangan Sukukuro menyambar pedang, sedangkan Gonosuke mengetatkan pegangan tongkatnya, boleh saya bertanya-tanya Sukukuro. Kenapa Anda mengejar anak ini, seperti mau membunuhnya sebelum menjawab, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apa Anda lihat tadi dia merobohkan anak itu? Apa anak itu teman Anda ya? Apa ini salah seorang pembantu Anda secara resmi? Tidak? Sambil menatap Ushinosuke, tanyanya garang, kenapa kau pukul anak itu, lalu lari? Katakan yang sebenarnya sekarang, belum lagi Ushinosuke membuka mulut, Ioi sudah mengangkat kepala dan berteriak, itu tadi pertarungan sambil duduk kesakitan. Katanya, kami berdua bertarung, dan saya kalah, apa kalian berdua sudah saling tantang sesuai aturan, dan sepakat bertempur tanya Gonosuke. Ia memandang kedua anak itu bergantian, dan tampak nada kagum dalam matanya dengan sikap sangat malu, Ushinosuke berkata, saya tidak tahu itu tadi tikarnya, kedua pria itu saling menyeringai. Sadarlah mereka bahwa kalau tadi mereka tidak mengendalikan diri, kejadian sepele yang kekanak-kanakan itu dapat berakhir dengan pertumpahan darah, saya menyesalkan kejadian ini, kata Sukakuro. Begitupun saya. Saya harap Anda memaafkan saya, tidak apa-apa. Guru saya menanti kami, karena itu lebih baik kami pergi sekarang, mereka keluar pintu gerbang sambil tertawa, Gonosuke dan Iori ke kiri, Sukakuro dan Ushinosuke ke kanan, kemudian Gonosuke menoleh, katanya, boleh saya bertanya? Kalau kami terus mengikuti jalan ini, apakah kami akan sampai benteng koyagil Sukakuro mendekati Gonosuke, dan beberapa menit kemudian, ketika Hyogo bergabung dengan mereka, ia menyampaikan pada Hyogo siapa orang-orang itu, dan kenapa mereka ada di sana. Hyogo menarik napas panjang dengan sikap simpatik. Sayang sekali. Coba kalau Anda datang tiga minggu lalu, sebelum Motsu pergi menggabungkan diri dengan Musashi di Eido, tapi dia tak ada di Eido, kata Gonosuke. Tak ada yang tahu di mana dia berada, termasuk teman-temannya, Iori berusaha menahan air matanya, namun sesungguhnya ia ingin sekali pergi sendiri ke suatu tempat, untuk melampiaskan perasaannya. Dalam perjalanan turun, tidak henti-hentinya ia bicara tentang pertemuan dengan Otsu, atau setidaknya demikianlah kesan Gonosuke. Dan ketika percakapan orang-orang dewasa itu beralih pada peristiwa-peristiwa di Eido, ia pun lama-lama merasa asing. Kepada Gonosuke, Hyogo minta lebih banyak informasi tentang Musashi, minta kabar tentang pamannya, dan minta perincian tentang hilangnya Ono Tadaaki. Kelihatannya pertanyaannya takkan ada habisnya, demikian juga jawaban yang diberikan Gonosuke, ke mana kau pergi tanya Ushinosuke pada Iori, sambil menyusulnya dari belakang dan meletakkan tangan dengan simpati ke bahu Iori. Kau menangis, ya tentu saja tidak, tapi ketika menggeleng, air matanya terlontar jatuh, HMM. Kau bisa menggali kentang liar, tidak tentu, ada kentang di sana. Mau tahu siapa yang bisa menggali paling cepat Iori menerima tantangan itu, dan mereka mulai menggali hari sudah menjelang senja, dan karena masih banyak yang dibicarakan, Hyogo mendesak Gonosuke untuk tinggal beberapa hari di denteng. Namun Gonosuke mengatakan lebih suka melanjutkan perjalanan selagi mengucapkan kata-kata perpisahan, mereka menyadari bahwa kedua anak itu hilang lagi. Tapi sejenak kemudian Sukukuro menunjuk, dan katanya, itu mereka di sana. Rupanya mereka sedang menggali, Iori dan Ushinosuke sedang tenggelam dalam kegiatan masing-masing. Karena rapuhnya akar kentang, mereka mesti menggali dengan hati-hati sampai dalam. Ketiga lelaki itu senang melihat ketekunan mereka, dan diam-diam mendekati mereka dari belakang, serta memperhatikan mereka beberapa menit lamanya. Akhirnya Ushinosuke menengadah melihat mereka lah tergagap sedikit, sedangkan Iori menoleh sambil menyeringai. Lalu mereka kembali bekerja keras, aku menang teriak Ushinosuke sambil mencabut kentang panjang dan meletakkannya di tanah melihat lengan Iori masih terbenam sampai bahu dalam lubang. Gonosuke berkata, Saya tak sabar, kalau kau tidak lekas menyelesaikannya, aku pergi sendiri sambil meletakkan satu tangan ke paha, seperti seorang petani tua, Iori memaksa dirinya berdiri, dan katanya, Oh, tak sanggup aku. Sampai malam takkan selesai, dengan wajah menyerah, dikibaskannya tanah dari kimononya, tak bisa kau mengeluarkan kentang itu, padahal sudah menggali begitu dalam tanya Ushinosuke. Mari aku tarikan, tidak, kata Iori sambil mencegah tangan Ushinosuke. Nanti patah, dengan hati-hati dikembalikannya tanah itu ke dalam lubang, dan dipadatkannya, Selamat tinggal, kata Ushinosuke. Dengan bangga ia memanggul kentangnya, dan secara kebetulan kelihatan ujungnya yang patah melihat itu, Hyogo berkata, Kau kalah. Boleh saja kau menang dalam perkelahian, tapi kau tidak lulus dalam pertandingan menggali kentang, tukang sapu dan pedagang bunga-bunga sakura, jadi berwarna pucat karena sudah lewat masa pucatnya, sedangkan kembang Widui sudah layu, mengingatkan orang pada masa berabad-abad lalu, ketika Nara masih menjadi ibu kota. Hari itu agak terlalu panas untuk berjalan, tapi baik Gonosuke maupun Iori belum lelah berjalan, Iori menarik lengan baju Gonosuke, dan katanya khawatir. Orang itu masih saja mengikuti kita. Gonosuke terus memandang lurus ke depan, katanya, pura-pura kita tidak melihat dia, dia sudah di belakang kita sejak kita meninggalkan Kofukuji, ya, dan dia ada di penginapan itu, waktu kita tinggal di sana, kan tak usah kau khawatir karena itu. Kita tak punya barang yang patut dirampas, tapi kita punya nyawa. Nyawa itu bukan barang sepele, ha, ha. Set, aku sudah mengunci nyawaku. Kau belum, ya tapi saya dapat menjaga diri, dan Ion mengetatkan genggaman tangan kirinya atas sarung pedangnya Gonosuke tau. Orang itu pendeta pengembara yang menantang Nankobo kemarin, tapi ia tak habis pikir, kenapa pendeta itu menguntit mereka Yori menoleh lagi, dan katanya, lo, dia tak ada Gonosuke menoleh juga ke belakang. Barangkali dia capek, ia menarik napas panjang, dan tambahnya. Tapi aku merasa lebih lega sekarang, mereka menginap di rumah seorang petani malam itu, dan pagi-pagi hari berikutnya, mereka tiba di Amano di Kawachi. Tempat itu adalah kampung kecil dengan ruang-rumah yang rendah tepian atapnya, dan di belakang rumah-rumah itu mengalir sungai dengan air gunung yang jernih Gonosuke datang ke situ untuk meletakkan tanda peringatan bagi ibunya di kuil Kongoji, yang dinamakan Gunung Koya para Wanita. Tapi pertama-tama ia ingin mengunjungi seorang wanita bernama Oan, yang dikenalnya sejak kecil, supaya nantinya selalu ada orang membakar dupa di hadapan tanda peringatan itu. Kalau wanita itu tak dapat ditemukannya, ia bermaksud pergi ke Gunung Koya, yaitu tempat pemakaman bagi orang-orang kaya dan perkasalah berharap tidak perlu sampai pergi ke sana, sebab pasti ia akan merasa seperti pengemis kalau harus ke sana. Ia bertanya pada istri seorang penjaga toko, dan mendapat keterangan bahwa Oan adalah istri seorang pembuat sek bernama Toroku. Rumahnya adalah yang keempat di sebelah kanan, dalam pekarangan kuil ketika melewati gebang, Gonosuke heran mengingat kata-kata wanita itu, karena di situ ada papan pengumuman yang menyatakan bahwa membawa seik dan bawang perai ke pekarangan suci itu dilarang. Bagaimana mungkin ada penyulingan seik di sana teka-teki kecil tersebut dipecahkan malam itu oleh Toroku. Ia minta mereka menganggap tempat itu sebagai rumah sendiri, dan dengan senang hati menyatakan bersedia berbicara dengan kepala biara, tentang tanda peringatan bagi ibu Gonosuke. Toroku menyatakan bahwa Toyotomi Hideyoshi pernah mencicipi dan menyatakan kekaguman atas seik yang dibuat untuk kuil itu. Para pendeta kemudian membangun penyulingan untuk membuat seik bagi Hideyoshi dan lain-lain retimio yang memberikan sumbangan kepada kuil itu. Produk pabrik agak jatuh sesudah meninggalnya Hideyoshi, tapi kuil masih menyediakan produksinya bagi sejumlah pelindung khusus ketika Gonosuke dan Iori terbangun pagi berikutnya. Toroku sudah pergi. Ia pulang sebentar sesudah tengah hari, dan mengatakan bahwa sudah dilakukan berbagai persiapan kuil Kongoji terletak di lembah sungai Amano, di tengah beberapa puncak gunung berwarna batu lumut. Gonosuke, Ion, dan Toroku berhenti sebentar di jembatan yang menuju gerbang utama. Bunga sakura mengapung air di bawah jembatan. Gonosuke memidangkan dadanya, wajahnya memperlihatkan ketakziman. Iori membenahi kerahnya ketika menghampiri ruangan utama, mereka disambut oleh kepala biara, seorang lelaki jangkung, agak kekar, dan mengenakan jubah pendeta biasa. Akan cocok seandainya ia memakai topi anyaman yang sudah sobek dan sebatang tongkat panjang, apa ini orang yang ingin melakukan kebaktian untuk ibunya tanyanya dengan nada ramah? Ya, Pak, jawab Toroku sambil bersujud Gonosuke, yang semula menyangka akan bertemu dengan seorang pendeta berwajah garang dan mengenakan pakaian brokat emas, menjadi bingung bagaimana akan memberi salam kepadanya. Ia membungkuk dan memperhatikan ketika kepala biara itu turun dari serambi, memasukkan kakinya yang besar ke dalam sandal jerami yang kotor, dan berhenti di depannya. Dengan tasdih di tangan, kepala biara minta mereka mengikutinya, kemudian seorang pendeta muda mengikuti mereka dari belakang mereka melewati ruang yakushi, kamar makan, pagoda harta bertingkat 1, dan tempat kediaman para pendeta. Sampai di ruang Dainichi, pendeta muda itu maju ke depan dan bicara dengan kepala biara. Kepala biara mengangguk, dan si pendeta membuka pintu dengan kunci yang sangat besar. Gonosuke dan Iori memasuki ruang besar itu bersama-sama, dan berlutut di hadapan podium para pendeta. Sepuluh kaki di atas podium terdapat patung raksasa Dainichi dari emas, buddha alam semesta dari sekta-sekta rahasia. Beberapa waktu kemudian, kepala biara muncul dari batik altar, dalam jubah kebesarannya, dan mengambil tempat di atas podium. Mulailah terdengar alunan kitab sutra. Tanpa kentara, ia seolah berubah bentuk menjadi seorang pendeta tinggi yang bermartabat. Kekuasaannya jelas kelihatan dari posisi bahunya Gonosuke menangkupkan tangan di depan bedan. Segumpal awan kecil seolah melintas di depan matanya, dan dari gumpalan awan itu muncul bayangan celah Shiojiri, di mana ia dan Musashi saling menguji kekuatan. Ibunya duduk di sisi lain, tegak seperti papan. Ia tampak khawatir, seperti ketika dulu ia menyerukan kata yang menyelamatkan Gonosuke dalam perkelahian itu, Ibu, pikir Gonosuke, Ibu tak perlu khawatir dengan masa depanku. Musashi sudah setuju menjadi guruku. Tak lama lagi aku akan dapat mendirikan perguruanku sendiri. Dunia boleh saja kacau, tapi aku takkan menyelewoyang dari jalanku. Dan aku pun takkan melalaikan kewajiban-kewajibanku sebagai anak. Ketika Gonosuke lepas dari lamunan itu, alunan suara kepala biara sudah berhenti, dan ia sudah pergi. Di sampingnya Iori duduk terpaku, matanya lekat pada wajah Dainichi yang merupakan keajaiban dalam bidang seni patung, karya Unkei yang agung di abad ketiga betas, kenapa kau menatap begitu, Iori tanpa mengalihkan pandangannya, kata anak itu, kakak saya. Buda ini kelihatan seperti kakak saya, Gonosuke tertawa mendengarnya. Apa yang kau bicarakan ini? Melihat dia saja kau belum pernah. Bagaimanapun, takkan pernah ada orang yang bisa tampak sewelas asih dan setenteram Dainichi, Iori menggelengkan kepala keras-keras. Tapi saya sudah melihat dia, dekat kediaman yang dipertuan Yagyu di Edo, dan bicara dengan dia. Waktu itu saya tidak tahu dia kakak saya, tapi tadi, waktu kepala biara menyanyi, muka Seng Buda berubah menjadi muka kakak saya. Dan kakak saya seolah mengatakan sesuatu pada saya, mereka keluar dan duduk di beranda, enggan membuang pesona khayal yang telah mereka peroleh, kebaktian tadi itu untuk ibuku, kata Gonosuke termenung. Tapi hari ini hari baik juga untuk makhluk hidup. Duduk seperti ini di sini, rasanya sukar aku percaya bahwa perkelahian dan pertumpahan darah bisa berlangsung, puncak pagoda harta yang terbuat dari logam itu berkilauan seperti pedang bertatahkan permata, dalam cahaya matahari yang sedang tenggelam. Semua bangunan lain berdiri dalam bayangan gelap. Lentera-lentera batu berderet di jalan gelap yang mendaki bukit terjal menuju warung teh gaya muromaci dan sebuah mausoleum kecil seorang yarawati tua, dengan kepala tertutup bandana sutera putih, dan seorang laki-laki gempal berumur sekitar 50 tahun, sedang menyapu daun-daunan dengan sapu jerami. Dekat warung teh yarawati itu mengeluh, kemudian katanya, ku kira sekarang sudah lebih baik, hanya sedikit orang datang ke bagian kulil ini, meski sekadar untuk membersihkan dedaunan dan bangkai burung yang menumpuk selama musim dingin, ibu tentunya lelah, kata laki-laki itu. Kenapa tidak duduk beristirahat? Biarku selesaikan, ia mengenakan kimono katun sederhana dengan mantel tak berlengan, sandal jerami, dan kas kulit berpola bunga sakura, berikut pedang pendek dengan gagang tanpa hiasan yang terbuat dari kulit ikan hiu, aku tidak lelah, jawab darawati itu sambil tertawa kecil. Tapi bagaimana denganmu? Kau tidak biasa dengan kerja ini. Apa tanganmu tidak lecet-tidak lecet, tapi melepuh semua, perempuan itu tertawa lagi, katanya, nah, apa itu bukan tanda metu yang bagus buat dibawa pulang? Aku tak peduli. Aku merasa hatiku sudah disucikan. Aku berharap persembahan kerja kita yang tak berarti ini diterima dewa-dewa, oh, sudah gelap benar. Mari kita selesaikan besok pagi saja, Gonosuke dan Iori sekarang berdiri di dekat serambi. Kutsu dan Myosu pelan-pelan menyusuri jalan yang menurun, sambil berpegangan tangan. Ketika sampai di dekat ruang Dainichi, keduanya terkejut dan berseru, siapa di situ kemudian kata Myosu, hari bagus, ya? Apa kalian datang buat melihat-lihat Gonosuke membungkuk? Katanya, tidak, saya mengirim bacaan sutra buat ibu saya, oh, saya senang sekali bertemu dengan orang muda yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, ia menepuk kepala Iori dengan sikap keibuan, Kutsu, apa kue gandum itu masih ada? Kutsu mengeluarkan bungkusan kecil dari lengan kimononya dan menawarkannya pada Iori. Maafkan saya menawarkan makanan sisa, Gonosuke, boleh saya menerima nyatanya Iori? Ya, kata Gonosuke, menyatakan terima kasih pada Kutsu atas nama Iori, dari aksen bicaramu, rupanya kau datang dari timur, kata Myosu, boleh saya bertanya, kemana kalian hendak pergi? Rasanya ini perjalanan tanpa akhir, di jalan tak ada ujung. Anak ini dan saya sama-sama murid jalan pedang, oh, jalan sulit yang kalian pilih itu. Siapa guru kalian namanya Miyamoto Musashi? Musashi? Yang benar Myosu tertegun, seakan-akan sedang mengingat kembali kenangan manis, di mana Musashi sekarang tanya Kutsu. Lama kami tak jumpa dengannya, Gonosuke menyampaikan pada mereka tentang nasib baik Musashi selama beberapa tahun terakhir itu. Sambil mendengarkan, Kutsu mengangguk-angguk dan tersenyum, seakan-akan mengatakan. Itu yang saya harapkan untuknya, selesai bercerita, Gonosuke bertanya, boleh saya tahu siapa Bapak Oya? Maaf saya tidak mengatakannya tadi, Kutsu memperkenalkan dirinya dan ibunya. Musashi tinggal dengan kami sebentar, beberapa tahun lalu. Kami suka sekali padanya, dan sampai sekarang pun masih sering kami bicara tentangnya, kemudian ia bercerita pada Gonosuke tentang 2-3 peristiwa yang terjadi ketika Musashi ada di Kyoto. Gonosuke sudah lama tahu nama baik Kutsu sebagai penggosok pedang, dan baru-baru ini ia mendengar tentang hubungan Musashi dengan orang itu. Tapi ia tak pernah menduga akan melihat orang kota yang kaya itu membersihkan pekarangan kuil yang terbengkalai, apa di sini ada kuburan orang yang dekat dengan Bapak Ranyanya. Atau barangkali Bapak datang kemari untuk pesiar, tidak? Tak ada yang lebih sembrono daripada pesiar, seru Kutsu. Setidaknya di tempat suci seperti ini. Apa kalian sudah mendengar dari para pendeta, riwayat kuil Kongoji ini? Belum, kalau begitu, izinkan saya sebagai ganti para pendeta, bercerita sedikit tentangnya. Tapi harap dimengerti, saya hanya mengulang apa yang pernah saya dengar. Kutsu berhenti dan menoleh ke sekitar pelan-pelan, kemudian katanya, tepat sekali bulan malam ini, dan ia menunjuk beberapa peninggalan penting, di atas mereka mausul um, Mieido dan Kanget Sutai, di bawah mereka Taisido, tempat suci Sinto, pagoda harta, ruang makan, dan gerbang bertingkat dua, lihat baik-baik, katanya, seolah-olah terpesona oleh suasana sepi itu. Pohon penus itu, batu-batu itu, setiap pohon, setiap lembar rumput di sini, adalah bagian dari keabadian yang tak kelihatan, yang merupakan tradisi molek negeri kita, ia meneruskan dalam nada sama, dan dengan khidmat bercerita bahwa di abad ke-14, selama berlangsungnya konflik antara istana selatan dan utara, gunung itu menjadi kubu istana selatan. Dikatakannya, pangeran Morinaga, yang dikenal juga sebagai Daito Nyomiya, mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia untuk menggulingkan para Dagen Tojo. Sementara itu, Kusunoki Masashige dan kaum loyalis yang lain bertempur melawan tentara istana utara. Kemudian keluarga Ashikaga memegang kekuasaan, dan Kaisar Gaumura kami yang terusir dari gunung Otoko terpaksa melarikan diri dari tempat satu ke tempat lain. Akhirnya ia berlindung di kuil itu, dan bertahun-tahun lamanya hidup sebagai pendeta gunung biasa, dengan menanggung berbagai kekurangan. Dengan menggunakan ruang makan itu sebagai pusat pemerintahannya, ia bekerja tanpa kenal lelah untuk memperoleh kembali hak istimewa kekaisaran yang direbut militer sebelum itu, ketika para samurai dan orang-orang istana berkumpul di sekitar mantan Kaisar Kogon, yaitu Komyo dan Suko, biarawan jana menulis dengan pedih, tempat tinggal para pendeta dan kuil-kuil gunung semuanya diruntuhkan. Kerugian tidak terlukiskan, Gonosuke mendengarkan dengan sikap hati-hati dan penuh hormat. Iori, yang terpesona oleh kesungguhan suara Kutsu, tidak dapat melepaskan matanya dari wajah orang itu. Kutsu menarik napas panjang, meneruskan, segala sesuatu di sini adalah peninggalan zaman itu. Masolum itu tempat peristirahatan terakhir Kaisar Kogon. Sejak surutnya keluarga Asyikaga, tak ada yang terawat secara memadai. Itu sebabnya ibu saya dan saya memutuskan untuk membersihkannya sedikit. Sebagai tanda tak azim, karena senang dengan ketekunan para pendengarnya, Kutsu berusaha keras mencari kata-kata yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Waktu sedang menyapu, kami temukan sebuah batu berukir sajak, yang barangkali ditulis oleh seorang rajurit pendeta zaman itu. Bunyinya, biar perang berjalan terus, sampai seratus tahun sekalipun, musim semikan datang kembali, hiduplah dengan hati bernyanyi. Hai, kalian rakyat Seng Kaisar, coba bayangkan, betapa besar keberanian dan semangat yang diperlukan oleh seorang rajurit sederhana yang sudah bertempur bertahun-tahun, dan barangkali berpuluh-puluh tahun lamanya, dalam melindungi Seng Kaisar, untuk dapat bergembira dan menyanyi. Saya yakin, dasarnya adalah karena semangat. Masa Shige bersemayam di hati prajurit itu. Walaupun seratus tahun pertempuran telah berlalu, tempat ini tetap menjadi tanda peringatan bagi martabat Kekaisaran. Maka, tidakkah kita mesti menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas hal ini? Saya tidak tahu bahwa ini dulu tempat berlangsungnya pertempuran suci, kata Gonosuke. Saya harap Bapak memaafkan ketidaktahuan saya, saya senang mendapat kesempatan menyampaikan sebagian buah pikiran saya mengenai sejarah negeri kita ini, keempat orang itu berjalan menuruni bukit bersama-sama. Di dalam terang bulan, bayangan mereka tampak kecil tak berarti ketika mereka melewati ruang makan, Kutsu berkata, kami sudah tujuh hari tinggal di sini. Kami akan pulang besok. Kalau kalian bertemu dengan Musashi, sampaikan padanya supaya dia menengok kami lagi, Gonosuke menegaskan bahwa ia akan menyampaikan pesan itu di atas sungai dangkal yang mengalir cepat sepanjang dinding luar kudil itu. Ada sebuah jembatan tanah belum lagi. Gonosuke dan Iori menginjakan kaki di jembatan itu, sesosok tubuh besar putih bersenjatakan tongkat muncul dari balik bayangan, dan melesat menyerang punggung Gonosuke. Gonosuke menghindar dari serangan itu dengan meluncur ke samping, tapi Iori terpental dari jembatan orang itu menyeruduk lewat Gonosuke, ke jalan di ujung sana jembatan. Tapi seketika itu juga ia berbalik dan mengambil jurus mantap, kedua kakinya mirip batang pohon kecil. Gonosuke melihat bahwa orang itu pendeta yang telah mengikuti mereka kemarin, siapa kau teriak? Gonosuke pendeta itu tak menjawab. Gonosuke menggerakkan tongkatnya dalam posisi siap memukul, dan berteriak, siapa kau? Apa alasanmu menyerang musuh? Gonosuke pendeta itu pura-pura tak mendengar. Matanya memercikan api, sementara jari-jari kakinya yang menyembul dari dalam sandal jerami yang berat itu merayak maju seperti lipan Gonosuke menggeram dan mengutuk berbisiklah beringsut ke depan dengan kakinya yang pendek berat, yang kini menggelembung karena nafsu berkelahi tongkat si pendeta patah berderak menjadi dua. Separuh melayang ke udara, separuh lagi dilontarkan sekuat-kuatnya ke wajah Gonosuke. Lontaran itu tidak mengena, tapi sementara Gonosuke memulihkan keseimbangan badannya, lawannya menarik pedang dan menyerbu ke jembatan, bajingan pekek Iori pendeta itu menggagap dan memegang wajahnya. Batu-batu kecil yang dilemparkan Ion mengenai sasarannya, satu di antaranya tepat mengenai mata. Si pendeta pun berpusing dan lari, berhenti teriak Iori sambil merangkak naik ke tepi sungai, membawa sejumlah batu, biarkan, kata Gonosuke sambil meletakkan tangan ke lengan Iori. Biar dia tahu rasa ucap Iori puas, sambil melontarkan bebatuan itu ke bulan segera sesudah mereka kembali ke rumah Toroku dan pergi tidur, badai bertiuk. Angin meraung-raung di antara pepohonan, mengancam akan menerbangkan atap rumah, tapi itu bukan satu-satunya hal yang membuat mereka susah tidur. Gonosuke terbaring terjaga, teringat masa lalu dan masa sekarang. Terpikir olehnya, apakah dunia ini memang lebih baik sekarang daripada berabad-abad lampau? Nobunaga, Hideyoshi, dan Ieyasu telah memperoleh simpati rakyat, juga kekuasaan untuk memerintah, tapi terpikir oleh Gonosuke, tidakkah penguasa yang sebenar-benarnya itu telah terlupakan, dan kini rakyat disuruh menyembah Dewa-Dewa palsu? Zaman keluarga Hojo dan Ashikaga adalah zaman yang menimbulkan rasa benci, yang jelas-jelas berlawanan dengan prinsip yang menjadi dasar berdirinya negeri ini. Namun, di zaman itu pun, para prajurit besar seperti Masashige dan anaknya, juga loyalis dari banyak provinsi, tetap mengikuti tata krama prajurit sejati. Apa yang telah terjadi dengan Jalan Samurai? Ya, Gonosuke kini bertanya pada diri sendiri. Seperti halnya Jalan Orang Kota dan Jalan Petani, agaknya Jalan Samurai sekarang ini hanyalah demi penguasa militer pikiran-pikiran itu membuat sekujur tubuh Gonosuke terasa panas. Puncak pegunungan Kawachi, hutan di sekitar kudil Kongoji, dan badai yang melelong semuanya jadi seperti makhluk-makhluk hidup yang berseru-seru kepadanya. Dalam mimpi sementara itu, Iori tak dapat mengusir pendek tatak dikenal itu dari pikirannya. Ia masih juga memikirkan sosok putih seperti hantu itu, lama kemudian. Ketika badai makin menghebat, ditutupkannya selimut ke atas matanya, dan barulah ia terlena dalam tidur lelap tanpa mimpi ketika mereka berangkat lagi pagi berikutnya, awan-awan di atas pegunungan berwarna pelangi. Baru saja mereka keluar dari kampung, seorang pedagang keliling muncul dari balik kabut pagi, dan mengucapkan selamat pagi pada mereka dengan adari yang Gonosuke menjawab acuh-ta'acuh. Iori masih terbenam dalam pikiran yang membuatnya tak bisa tidur malam sebelumnya, jadi ia pun tidak terlalu ramah orang itu mencoba membuka percakapan. Anda menginap di rumah Coroku tadi malam, ya? Saya sudah bertahun-tahun mengenalnya. Mereka orang-orang baik, dia dan istrinya, kata-kata itu hanya dapat memancing sungutan pelan Gonosuke, saya juga sekali-sekali berkunjung ke Benteng Koya Gyu, kata pedagang itu. Kimura Sukukuro banyak membantu saya, kata-kata itu dijawab dengan sungutan lagi, saya lihat Anda telah mengunjungi Gunung Koya para wanita, saya kira sekarang Anda akan pergi ke Gunung Koya itu sendiri. Sekaranglah waktu yang tepat. Salju mulai mencair, dan semua jalan sudah diperbaiki. Anda dapat melintasi celah amami dan kihimi dengan santai, dan menginap di Hashimoto atau Kamuro, usaha orang itu untuk mencari tahu rencana perjalanan mereka membuat Gonosuke curiga. Apa kerja Anda tanyanya, saya penjual tali kepang, kata orang itu, sambil menunjuk bungkusan kecil di punggungnya. Tali ini dibuat dari katun yang dianyam datar. Belum lama ditemukan, tapi sudah cepat disukai orang. Begitu, kata Gonosuke, Toroku banyak membantu memasarkan tali saya ini kepada para pemuja di Kuyo Kongoji. Sebetulnya saya punya rencana menginap di rumahnya tadi malam, tapi katanya sudah ada dua tamu. Agak kecewa juga. Kalau saya tinggal di rumahnya, dia selalu menyubuhi saya seik yang enak. Ia tertawa Gonosuke jadi agak leluh, dan mulai mengajukan pertanyaan tentang tempat-tempat di sepanjang jalan itu, karena pedagang itu kenal benar dengan pedesaan di situ. Begitu mereka sampai di dataran tinggi Amami, percakapan sudah menjadi cukup bersahabat. Hei, Sugizo seorang lelaki datang menderap di jalanan itu, menyusul mereka. Kenapa kau tinggalkan aku? Aku tunggu di kampung Amano. Kau bilang akan singgah menjemputku. Maaf, Gonosuke, kata Sugizo. Aku jumpa dengan kedua teman ini dan asik bercakap-cakap, sampai lupa sama sekali padamu. Ia tertawa dan menggaruk kepalanya Genosuke, yang berpakaian seperti Sugizo itu, ternyata pedagang tali juga. Sementara berjalan, kedua pedagang itu mulai membicarakan soal perdagangan sampai di sebuah jurang yang dalamnya sekitar 6 meter, tiba-tiba Sugizo berhenti bicara dan menunjuk, itu berbahaya, katanya. Gonosuke berhenti dan memandang jurang yang menyerupai celah sisa gempa bumi, yang barangkali terjadi di masa lalu. Apa susahnya tanyanya, balok-balok itu tidak aman buat menyeberang. Lihat itu, sebagian batu yang mendukungnya sudah terbawa hanyut. Lebih baik kita bereskan dulu balok-balok itu, supaya kokoh, kemudian tambahnya. Kita mesti melakukannya, demi pejalan yang lain, Gonosuke memperhatikan mereka ketika mereka berjongkok di ujung karang terjal, dan mulai memadatkan batu-batuan dan tanah di bawah balok-balok itu. Pikirnya, kedua pedagang itu banyak mengadakan perjalanan, dan karena itu kenal betul akan kesulitan-kesulitan perjalanan, seperti juga orang lain. Namun ia agak heran juga sungguh tidak biasa, bahwa orang-orang seperti mereka begitu mencurahkan perhatian pada kepentingan orang lain, hingga mau bersusah-susah membetulkan jembatan. Iori sama sekali tidak memikirkan soal itulah terkesan oleh keprihatinan mereka, dan ia membantu mengumpulkan batu untuk mereka, saya kira ini cukup, kata Gonosuke. Ia melangkah ke atas jembatan. Ia putuskan jembatan itu aman, lalu katanya pada Gonosuke, saya jalan dulu, sambil merentangkan tangan untuk keseimbangan, ia menyeberang cepat ke sebelah sana, kemudian mengajak yang lain-lain menyusul atas desakan Sugizo, Gonosuke menyusul, diikuti Iori. Tapi belum lagi sampai tengah jembatan, mereka sudah memekik kaget. Di hadapan mereka, Gensuke menghadangkan mat lembing ke arah mereka. Gonosuke menoleh ke belakang, dan melihat Sugizo telah memegang lembing juga, dari mana datangnya lembing-lebing itu pikir Gonosuke. Ia menyumpah dan menggigit bibir dengan marah, sadar akan kedudukannya yang tidak menguntungkan, Gonosuke, Gonosuke, dengan sembrono Iori berpegang pada pinggang Gonosuke. Gonosuke sendiri memeluk anak itu dan memejamkan mati sesaat, mempercayakan hidupnya pada kehendak langit, bajingan kalian tutup mulut teriak pendeta yang berdiri lebih tinggi di jalan, di belakang Gonosuke, dengan mati kiri bengkak hitam, tenang saja, kata Gonosuke pada Iori, dengan suara menenangkan. Kemudian teriaknya, jadi, kau lah biang kela di semua ini. Nah, awaslah, bajingan pencuri. Kalian berkelahi melawan orang yang keliru kali ini si pendeta menatap dingin ke arah Gonosuke. Kau tidak layak dirampok. Kau tahu itu. Kalau kau tidak lebih pintar dari itu, kenapa pula kau mencoba jadi matematuka? Kau sebut aku metu-metu anjing Tokugawa. Buang tongkatmu. Kebelakangkan tanganmu. Dan jangan coba berbuat sesuatu yang konyol, ah keluh Gonosuke, seakan-akan kehendak untuk berkelahi sudah tak ada lagi dalam dirinya. Coba dengar. Kau keliru. Aku memang datang dari Edo, tapi aku bukan metu-meta. Namaku Musogono Suki. Aku ini Sugisha. Silakan saja kau berbohong. Kenapa kau kira aku metu-meta belum lama ini? Teman-teman kami di timur, menyuruh kami hati-hati pada lelaki yang berjalan dengan seorang anak lelaki. Kau dikirim kemari oleh yang dipertuan Hojo dari awa, kan tidak buang tongkat itu dan ayo ikut kami baik-baik. Aku tidak akan kemana-mana denganmu. Kalau begitu, kau akan main di tempat ini juga. Gensuke dan Sugizo mulai mendesak dari depan dan belakang, dengan lembing siap beraksi agar Iori lepas dari bahaya, Gonosuke menepuk punggungnya. Sambil memekik keras, Iori jatuh ke dalam semak-semak yang menutupi dasar jurang. Sementara itu, Gonosuke menverbu Sugizo, disertai suara menggeledek, IAAH untuk dapat mencapai sasaran Fa, lembingnya membutuhkan ruang dan saat yang tepat. Sugizo menjulurkan tangan untuk menusukan senjatanya ke depan, tapi tidak memperoleh saat yang tepat. Pekik parau keluar dari tenggorokannya, ketika ujung lembing menetak udara tipis. Gonosuke mengempaskan diri ke tubuhnya, dan ia rebah di timpa Gonosuke. Ketika ia mencoba berdiri, Gonosuke menghantamkan tinju kanan ke wajahnya. Sugizo meringis, tapi akibatnya menggelikan, karena wajah itu sudah berlumuran darah. Gonosuke berdiri, menginjak kepala Sugizo sebagai papan loncatan, untuk mencapai ujung jembatan dengan tongkat terpasang. Pekiknya, aku tunggu di sini. Pengecut-pengecut belum selesai ia memekik, tiga utas tali sudah melintas rumput. Yang satu diberati gagang pedang, yang lain pedang pendek bersarung. Satu tali melilit tangan Gonosuke, yang lain kedua kakinya, dan yang ketiga lehernya. Sesaat kemudian, satu tali lagi melilit tongkatnya Gonosuke menggeliat-geliat seperti serangga terjerat sarang labah-labah, tapi tidak lama. Setengah lusin orang berlarian keluar dari hutan di belakangnya. Begitu mereka selesai meringkusnya, Gonosuke terbaring tak berdaya di tanah, terikat lebih erat daripada seikat jerami. Terkecuali pendeta bermuka masam itu, semua orang yang menangkapnya mengenakan pakaian pedagang tali, tak ada kudatanya si pendeta. Aku tak ingin menyuruhnya jalan sampai Gunung Kudo, mungkin kita bisa menyewa kuda di desa Amami, kembang pir di tengah hutan Kriptomeria yang gelap. Yang himat itu, bunyi burung jagal rendahan bercampur, bunyi burung bul-bul surga terdengar seperti nada-nada indah. Burung mitos kalafingka dua lelaki turun dari puncak Gunung Koya. Mereka baru mengunjungi ruang-ruang dan pagoda-pagoda di Kudil Kongo Buji. Mereka juga baru menyatakan hormat di tempat suci bagian dalam, dan berhenti di jembatan lengkung kecil antara pekarangan dalam dan luar kuil, Nui no Suke, kata yang tua, sambil merenung, dunia ini memang rapuh dan tidak abadi, ya dari jubah buatan sendiri yang berat, dan hakamannya yang sederhana, orang bisa menduga bahwa ia seorang samurai desa, kecuali kalau orang melihat pedang-pedangnya yang sangat bermutu tinggi, dan temannya yang terlalu sopan dan berpendidikan bagi seorang abdi samurai daerah, kau sudah melihat sendiri semua itu, katanya melanjutkan. Makam Modano Bunaga, Akechi Mitsuhide, Ishida Mitsunari, Kobayaka Wakingo yang beberapa tahun lalu masih menjadi jenderal-jenderal cemerlang dan terkenal. Dan di sana itu, batu-batuan yang tertutup lumut itu menandai tempat-tempat penguburan anggota agung klan Minamoto dan Tayera, jadi, kawan dan lawan, semuanya ada di sini, ya mereka semua kini tak lebih dari batu-batuan yang sunyi. Benarkah nama-nama seperti Wasugi dan Takeda itu besar, atau kita cuma bermimpi saya juga merasa janggal. Rasanya dunia yang kita diami ini bukan dunia nyata, begitu, ya? Atau tempat ini yang tidak nyata, ya? Siapa tahu menurutmu, siapa yang punya gagasan menamai jembatan ini jembatan hayal pilihan nama yang bagus juga, ya saya pikir hayal sama dengan kebenaran, tepat seperti pencerahan sama dengan kenyataan. Kalau hayal itu tak nyata, maka dunia ini tak mungkin ada. Seorang samurai yang membaktikan hidupnya kepada tuannya tidak dapat sedikit pun tidak membiarkan dirinya menjadi seorang nihilis. Karena itu, Zen yang ku hayati ini adalah Zen yang hidup. Zen dari dunia tercemar, Zen dari neraka. Seorang samurai yang ngeri memikirkan kefanaan, atau membenci dunia ini, tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Nah, Cukuplah kita di tempat mimarlah kita kembali ke dunia lain, terlihat olehnya pendekta-pendekta dari kuil Seiganji, dan ia mengerutkan kening dan menggerutu, kenapa mereka lakukan hal itu? Ia telah tinggal di kuil itu malam sebelum fa, dan sekarang sekitar 20 pendekta muda berbaris sepanjang jalan setapak, hendak melepas keberangkatannya, padahal laminta diri pagi itu dengan maksud menghindari pertunjukan macam itu ia cepat bersalaman dengan mereka, sambil mengucapkan kata-kata perpisahan dengan sopan, kemudian segera menuruni jalan yang menghadap ke sejumlah lembah yang dikenal dengan nama Kuju Kutani. Baru sesudah ia mencapai kembali dunianya yang biasa, ia dapat merasa lega. Sebagai orang yang sadar akan sifat hilafnya sendiri, bau dunia yang ini terasa melegakan, Halo, siapa Anda ini? Pertanyaan itu datang kepadanya seperti tembakan, ketika mereka membelok di tikungan jalan itu, dan Anda siapa? Tanya Nui No Suke Samurai bertubuh tegap dan berkulit kuning yang berdiri di tengah jalan itu berkata sopan, maafkan saya, kalau saya keliru, tapi apa Anda bukan abdi senior yang dipertuan Hosokawa Tadatoshi, Nagauka Sado? Saya memang Nagauka. Siapa Anda, dan bagaimana Anda bisa tahu saya ada di daerah ini? Nama saya Daisuke. Saya anak tunggal Geso, yang hidup memencilkan diri di gunung kudo, melihat bahwa nama itu tidak menimbulkan reaksi apa-apa, Daisuke pun berkata, ayah saya sudah membuang namanya yang lama, tapi sebelum pertempuran si Kegahara dia dikenal dengan nama Sanada Saemonosuke, maksud Anda Sanada Yukimura Botul, dengan sikap malu yang berlawanan dengan tampangnya, kata Daisuke, seorang pendeta dari kuil Seiganji singgah di rumah ayah saya tadi pagi. Dia bilang, Bapak datang berkunjung ke Gunung Koya. Kami mendengar Bapak mengadakan perjalanan ini secara incoknito, tapi ayah saya berpendapat, sayang sekali kalau tidak mengundang Bapak minum teh, oh, saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan beliau, jawab Sado. Ia menyipitkan mati sebentar, kemudian katanya pada Nui no Suke, kupikir kita mesti menerima undangannya. Betul-betul, Pak, jawab Nui no Suke kurang bersemangat. Daisuke berkata, hari masih cukup pagi, tapi ayah saya merasa mendapat kehormatan kalau Bapak sudi bermalam di tempat kami, Sado ragu-ragu sejenak, apakah cukup bijaksana kalau ia menerima keramah tamahan orang yang dianggap musuh keluarga Tokugawa itu. Tapi kemudian ia mengangguk, katanya, soal itu dapat kita putuskan nanti, tapi dengan senang hati saya akan minum teh dengan ayah Anda. Setuju, Nui no Suke setuju, Pak, Nui no Suke kelihatan agak gelisah, tapi ketika mereka mulai berjalan di belakang Daisuke, Shouan dan Abdi itu saling gelontarkan pandangan maklum. Dari kampung di Gunung Kudo itu, mereka mendaki gunung lagi ke tempat kediaman yang terpisah dari rumah-rumah lain. Tanah yang dikitari dinding batu rendah, yang disambung pagar rumput anyam itu, mirip dengan rumah yang setengah dibentengi, milik Panglima Perang Kecil di daerah, tapi kalau diperhatikan segala sesuatunya, orang lebih terkesan oleh kehalusannya daripada kesiapan militernya, ayah saya di sana itu, di dekat rumah berat tak lalang, kata Daya Suke, ketika mereka sudah melewati pintu gerbang ada sepetak kecil kebon sayur, cukup untuk menghasilkan bawang dan gedaunan bahan supagi dan malam hari. Rumah utama berdiri di depan batu terjal, di dekat beranda samping tumbuh rumpun bambu, dan dibaliknya dua rumah lagi baru saja kelihatan Nguino Suke berlutut di beranda, sementara Sado dipersilakan masuk ruangan Sado duduk, dan katanya, tenang sekali di sini, beberapa menit kemudian, seorang perempuan muda yang ternyata istri Daya Suke diam-diam menghidangkan teh, kemudian pergi sementara menanti kedatangan cuan rumah, Sado melayangkan pandangannya ke arah kebon dan lembah. Di bawah ada desa, dan di kejauhan tampak ketat penginapan Kamuro. Bunga-bunga kecil berkembang di lumut yang bergayut pada atap lalang yang menggelantung. Tercium pula bau semerbak setanggi yang jarang ditemui lah dapat mendengar sungai mengalir cepat, melintasi rumpun bambu, sekalipun tak dapat melihatnya ruangan itu sendiri menimbulkan perasaan keelokan yang tenteram, yang secara halus mengingatkan orang bahwa pemilik kediaman yang tidak megah ini adalah anak kedua Sanada Masayuki, yang dipertuan benteng woda yang berpenghasilan 190 ribu gantang tiang-tiang dan blandar-blandarnya tipis, langit-langitnya rendah. Dinding di belakang ceruk kamar yang kecil itu terbuat dari tanah liat merah yang kasar pengerjaannya. Karangan bunga di dalam ceruk kamar berupa setangkai kembang pir, dalam jambangan keramik ramping berwarna kuning dan hijau muda. Sado teringat akan kembang pitunggal yang bermandikan hujan muslim semi karya pot shui, dan cinta yang menyatukan kaisar China dengan yang kuei fa'i, seperti dilukiskan dalam cal hi ke. Ia pun seolah mendengar sedu sedang tanpa suara matanya bergerak ke arah gulungan perkaman di atas karangan bunga. Huruf-huruf yang besar polos itu berbunyi, Hokoku de Myojin, yaitu nama yang diberikan kepada Hideyoshi ketika ia mencapai tingkat dewa, sesudah meninggal. Di satu sisi, satu catatan dengan huruf-huruf yang jauh lebih kecil menyatakan bahwa itu adalah karya putera Hideyoshi, yaitu Hideyori, pada umur 8 tahun. Sado, yang membelakangi gulungan itu, merasa sikapnya terhadap Hideyoshi kurang sopan. Sado pun beringsut sedikit ke samping. Selagi ia berbuat demikian, tiba-tiba ia tersadar bahwa bau menyenangkan itu bukan dari setanggi yang terbakar pada waktu itu juga, melainkan dari dinding dan soji, yang tentunya telah menyerap bau semerbak itu ketika setanggi ditempatkan di sana pagi dan malam untuk memurnikan ruangan, guna menghormati Hideyoshi. Dapat diperkirakan bahwa persembahan seik diberikan juga tiap hari, sebagaimana diperbuat terhadap dewa-dewa Sinto yang ada, ya, pikirnya, Yukimura memang berbakti pada Hideyoshi, sebagaimana dikatakan orang, yang tidak dapat ia pahami adalah kenapa Yukimura tidak menyembunyikan gulungan itu. Ia memang punya reputasi sebagai orang yang tak dapat diramalkan, orang dalam bayangan, yang mengintai dan menanti saat yang tepat untuk kembali ke tengah kancah peristiwa negeri. Tidak sukar membayangkan bahwa para tamu kemudian dapat menyampaikan kesan-kesan mereka kepada pemerintah Tokugawa terdengar langkah kaki mendekat di sepanjang gang di luar. Laki-laki kecil kurus yang memasuki ruangan itu mengenakan jubah tanpa lenganlah hanya mengenakan pedang pendek di depan obinya. Dalam dirinya terpancar kesan kesederhanaan sambil berlutut dan membungkuk ke lantai, Yukimura berkata, Maafkan saya, karena menyuruh anak saya mengundang bapak kemari dan mengganggu perjalanan bapak, sikap merendahkan diri itu membuat Sado merasa tak enak. Dari sudut pandangan resmi, Yukimura sudah melepaskan statusnya. Ia sekarang hanyalah seorang ronin yang bernama Buddha, Denshin Giso.